Tadi juga sudah disampaikan, kita lewat saja. Kemudian, hak penyandang disabilitas ini, menurut undang-undang tentang penyandang disabilitas, itu adalah tadi juga sudah disampaikan terkait dengan KIM, mudah diakses, kesamaan dan kesempatan atas memberdaya di bidang kesehatan, kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, kemudian kesamaan ekses, kesempatan secara mandiri bertanggung jawab, menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, alat bantu kesehatan, obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah, kemudian perlindungan dari upaya persobatan medis, dan juga perlindungan dalam penyelidikan dan penemangkan kesehatan yang menyukurkan manusia sebagai sisi suktiknya. Nah, ini adalah kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, dalam Undang-Undang Penyelidikan Disabilitas disebutkan bahwa kita berkewajiban untuk memastikan fasilitas pelayanan kesehatan itu menerima penyelidikan disabilitas dan menyediakan fasilitas kesehatan tanpa diskriminasi, serta pelayanan kesehatannya juga tanpa diskriminasi dan menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi penyelidikan disabilitas, baik dari tingkat pertama sampai ke tingkat lanjutan. Kemudian menjamin pelayanan kesehatan dalam program jaminan kesehatan nasional, ketersediaan pembukaan kesehatan, serta menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya. Kita tahu banyak sekali ragam disabilitas dengan karakteristik yang berbeda-beda dan spesifik untuk masing-masing disabilitas, serta menjamin ketersediaan alat dan kesehatan yang dibutuhkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kita masuk kepada kesehatan reproduksi. Apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, sosial, secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau percacahan yang berkaitan dengan sisting, fungsi, dan proses reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan. Dengan ruang lingkupnya, itu adalah kaibat, kesehatan ibu-anak, seluarga berencana, pencegahan dan penanganan insensibilitas, penanganan, pencegahan dan penanganan komplikasi kebutuhan, IMS, HIV, kesehatan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak, deteksi dini kakir payudara dan kesehatan serbit, kes pro remaja, kes pro pada lanjut isia, serta kesehatan reproduksi pada situasi dan kelompok-kelompok. Kita masuk di sini, untuk kesehatan reproduksi pada penyandang disabilitas dan penjagaan proses berbahaya. Yang dimaksud dengan usia reproduksi, sekalian adalah orang yang berusia, baik itu perempuan yang laki-laki berhak atas pelayanan kesehatan sistem. Dalam pelayanan kesehatan, Bapak-Ibu sekalian, kita memberikan pelayanan kesehatan itu adalah berdasarkan pendekatan siklus hidup. Pendekatan siklus hidup itu artinya adalah kita memperhatikan setiap siklus dalam kehidupan. Karena apa? Siklus hidup sebelumnya itu akan mempengaruhi siklus hidup selanjutnya. Mohon maaf sebentar. Nah, Bapak-Ibu sekalian bahwa pendekatan siklus hidup ini sangat penting, karena siklus hidup sebelumnya itu akan mempengaruhi siklus hidup setelah berikutnya. Nah, misalnya, pada saat mulai dari seseorang itu hamil, anak masih dalam kandunga, itu harus mendapatkan antena takir dan lain-lain. Kemudian juga pada saat persalinan, pada saat bayi balita, sekolah remaja, dan pada usia dewasa, sehingga nanti pada usia lanjut-usia dapat mempunyai kualitas hidup yang baik dan mandiri. Nah, untuk intervensi ini semua, itu semuanya juga harus didapatkan oleh para penyandang disabilitas. Teman-teman kita penyandang disabilitas artinya ini tidak memandang, ini harus diberikan tanpa diskriminasi. Nah, oleh sebab itulah pelayanan kesehatan seperti tadi, sudah disampaikan harus terinklusi ya dalam kita memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan siklus hidup ini. Nah, memang kita sekarang ini adalah fokus pada pelayanan kesehatan, pada kesehatan reproduksi pada usia dewasa. Artinya, kita memang fokus untuk kesehatan reproduksi bagi saat ini untuk penyandang disabilitas usia dewasa. Nah, isu kesehatan reproduksi pada penyandang disabilitas ini adalah, Bapak-Ibu sekalian adalah kurangnya pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Kemudian banyak masyarakat kita yang masih menganggap penyandang disabilitas itu aseksual. Sehingga sering dianggap, apalagi untuk anak-anak itu, tidak pernah terinformasi tentang kesehatan reproduksi. Jadi, mereka tidak mengetahui tentang kesehatan reproduksi, mereka tidak mengetahui tentang bagaimana apa yang akan terjadi nanti setelah mereka memasuki usia dewasa. Sehingga sering orang tua kadang-kadang merasa kewalahan. Begitu anak-anaknya sudah memasuki usia dewasa, misalnya seorang orang tua sudah mengalami situasi, mereka kaget gitu ya. Anak itu tidak mengetahui, dan mereka juga trauma misalnya. Misalnya anak-anak dengan disabilitas mental, dan mereka takut untuk melihat darah. Nah, karena tidak pernah diinformasikan sebelumnya bahwa nanti akan mendapatkan menstruasi misalnya seperti itu. Nah, itu yang harus memang PR kita bertama. Kemudian masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Pengutuhan kontrasepsi hanya 15%. Kemudian perempuan dan arung sektor aktif hanya 5% menggunakan kondosat berhubungan seksual. Karena ini terkait dengan pengetahuan tentang test flow itu masih rendah bagi teman-teman cita penyandang disabilitas. Kurangnya pemahaman akan harapnya. Kemudian 5% dengarungu, dan 15% dengarasa adalah seksual aktif. Pengutuhan seksual dan petawinan sering diabaikan. 75% tidak memiliki asilansi kesehatan, dan tidak tahu di mana dapat mengakses layanan kesehatan seksual dari provinsi. Kemudian kebutuhan informasi kesehatan seksual dari provinsi tidak terpenuhi. Karena kenapa? Karena aksesnya tadi yang belum mereka bisa dapatkan. Kemudian ini ya, kebatasan akses terhadap layanan seksual dari provinsi dan kurangnya pengetahuan terkait dengan HIV. Sehingga dampaknya apa? Mereka berisiko untuk terinfeksi HIV dan HIV. Unmade need untuk pelayanan KB juga tinggi. Kehamilan tidak inginkan dan aborsi juga tinggi. Ini kekerasan berbasis gender, termasuk sterilisasi paksa dan kekuasaan. Ini karena teman-teman penyelan disabilitas ini berada dalam kelompok rencan. Nah, ini ruang lingkup kesatatan reproduksi bagi penyelan disabilitas. Itu kita tadi sudah disampaikan bahwa pelayanan itu komprehensif. Komprehensif ya, mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, ini pun berlaku untuk semua jenis peragam penyelan disabilitas. Nah, Bapak-Ibu di kesehatan keluarga sendiri itu sudah mengeluarkan beberapa buah pedoman untuk anak usia sekolah dan remaja. Sudah ada dua pedoman ini ya, pedoman kesehatan anak sekolah di SLB dan pedoman kesehatan reproduksi remaja bagi penyelan disabilitas. Nah, ini isinya meliputi tentang kebersihan organ reproduksi termasuk kebersihan administrasi, kekerasan seksual, infeksi saluran reproduksi, IPS, infeksi menurah seksual, dan HIVS, kehamilan remaja, dan kehamilan tidak diinginkan. Nah, kita juga sudah membuat pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyelan disabilitas. Yang isinya di sini terkait bagaimana memberikan teman-teman di fasilitas pelayanan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelan disabilitas. Bagaimana memberikan pelayanan KIA, KV, kesehatan seksual, pencegahan dan penanganan penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi rangsia, pencegahan dan penanganan IPS, SRIPS, serta pelayanan kesehatan seksual. Nah, ini juga sudah kami orientasikan kepada teman-teman, dan pada tahun ini sudah kami orientasikan kepada 34 provinsi, mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian bersempatan kemarin untuk mengikutinya. Kalau tidak mengikuti, Bapak-Ibu bisa melihatnya lewat rekaman yang ada di Youtube Kesehatan Keluarga. Di sana ada rekaman tentang orientasi bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyelan disabilitas kesehatan seksual ini. Nah, prinsipnya adalah standar pelayanannya itu tetap sama. Yang berbeda adalah pendekatan atau metode cara berinteraksi, teknik pengukuran, dan teknik pemeriksaan yang perlu disesuaikan dengan rekaman disabilitas dan juga kondisi dari pelayanan kita. Nah, ini adalah yang sudah dilakukan pengembangan program bagi pelayanan kesehatan reproduksi untuk penyelan disabilitas kesehatan dewasa ini. Mulai dari penyusunan pedoman pada tahun 2017, kemudian pilotingnya 2018 di daerah BIE. Kemudian tahun 2019 dilakukan analisa pilot proyek pelayanan kesehatan penyelan disabilitas di DIE ini. Kemudian tahun 2020 dilakukan pengusunan media kesehatan penyelan disabilitas kesehatan dewasa. Mungkin Bapak-Ibu tadi sebelum kita mulai acara sudah melihat video tentang pelayanan kesehatan proyek penyelan disabilitas itu yang kita buat pada tahun 2020 dan juga kita ada dua buah video yang terkait dengan penyelan dan keluarga tentang halus pengantin dan perawatan nipas. Itu kita berikan subtitle dan juga bahasa isyarat kita tambahkan. Nah, kemudian juga kita lakukan sosialisasi orientasi untuk kesehatan reproduksi bagi penyelan disabilitas ini pada tahun 2020 dan juga 2021, yang kita lakukan secara online. dari kemudian dan maaf, ini tahun 2021 ya. Tahun ini kita lakukan mapping data kebutuhan dan strategi informasi kesehatan reproduksi bagi penyelan disabilitas. Karena kita masih ingin mengetahui apa sih yang dibutuhkan, seperti apa yang dibutuhkan bagi teman-teman kita penyelan disabilitas sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan genis dan keragaman disabilitasnya dan bagaimana menyampaikannya serta bagaimana cara menyalurkan tentang kesehatan reproduksi ini bagi teman-teman disabilitas. Sebetulnya kita tahun 2021 ini melakukan mapping ini dibantu oleh konsultan Ibu Nurul untuk memetakkan kebutuhan ini. Nah, ini yang sudah dilakukan mapping kebutuhan dan strategi KIS atau pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyelan disabilitas sosial dewasa yang dibantu oleh Ibu Nurul seada. Nanti kita akan sama-sama mendengarkan laporan mappingnya, seperti apa sih kebutuhan informasinya seperti apa dan layanan yang dibutuhkan seperti apa. Nah, Bapak-Ibu sekalian inilah tantangan dalam pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyelan disabilitas, bahwa aksesnya juga masih kurang, fasilitas kesehatan kita belum semuanya ramah bagi penyelan disabilitas, dan juga tenaga kesehatan kita masih banyak yang belum sensitif bagi penyelan disabilitas, baik dalam hal tata-tata yang berinteraksi dan juga membutuhkan pelayanan kesehatan. Kemudian alat kesehatan yang tersedia saat ini masih belum mengakomodit kebutuhan penyelan disabilitas dan masih sangat kurangnya BDFIB kesehatan reproduksi yang ramah bagi penyelan disabilitas. Harapannya Bapak-Ibu untuk kesehatan mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan karakteristik masing-masing disabilitas, dan juga menggerakkan organisasi lembaga komunitas disabilitas untuk dapat meningkatkan akses informasi dan pelayanan kesehatan bagi penyelan disabilitas. Ini itu Bapak-Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Yeni yang telah menyampaikan paparan materi secara kompresif dan juga tentunya bermanfaat bagi kita semua. Ada beberapa hal dok yang sudah saya catat bahwa ternyata memang standar pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyelan disabilitas itu sama seperti non-disabilitas. Yang membedakan hanya bagaimana metode kemudian cara pendekatan untuk mencapai standar yang dibutuhkan seperti bagaimana cara berinteraksi dengan penyelan disabilitas kemudian bagaimana teknik pengukuran yang bisa dilakukan dan juga beberapa pemeriksaan yang memang perlu disesuaikan sesuai dengan ragam disabilitas dan juga kondisi klien disabilitas. Nah tentunya hal-hal tersebut membutuhkan istilahnya seperti mapping data kebutuhan dimana memang itu sesuai dengan masing-masing karakter disabilitas. Terima kasih banyak dok kita berikan aplos secara virtual izin kami berpindah kepada presentan yang ketiga mohon izin saya menyapa Ibu Nurul Saada apakah sudah bergabung dengan link zoom kami Selamat pagi Ibu Nurul Selamat pagi Ibu Nurul Ibu Nurul masih terkendala Selamat pagi Ibu Nurul mohon izin monitor apakah sudah bergabung dengan link zoom kami Ya Oke baik sebentar sepertinya belum dijadikan co-host Teman-teman panitia mohon bantuannya menjadikan co-host Ibu Nurul Sabda dengan akun Ibu Nurul Sabda Ya Mohon maaf tadi gak bisa saya Betul Bu Tadi sempat keluar masuk Oke Baik Ibu Nurul Selamat pagi Ibu Nurul Selamat pagi Mbak Ika Selamat pagi Ibu Nurul Beliau Ibu Nurul ini saat ini adalah Ketua Sabda Yogyakarta kemudian Ibu Nurul ini yang membantu sebagai konsultan untuk mapping data kebutuhan disabilitas Kami persilahkan Ibu Nurul untuk mempresentasikan mengenai hasil mapping kebutuhan data dan juga strategi KIE bagi disabilitas usia dewasa Kami persilahkan Ibu waktunya kurang lebih 20 menit kemudian kita akan beralih pada sesi diskusi Terima kasih banyak Terima kasih Mbak Ika Saya akan share screen ya Ya Selamat pagi Bapak Ibu semua yang saya hormati Ibu Direktur Kesgadari Tengkes Ibu Yeni Ibu Nurjana dan semuanya Perkenalkan hari ini saya menyampaikan laporan jadi menceritakan berkaitan dengan hasil mapping kebutuhan media KIE dan pelayanan kesehatan reproduksi usia dewasa Maaf ini bagian duanya malah masih ketulis karena kemarin ada dua kali pertemuan Ya Bapak Ibu sekalian bahwa sebetulnya seperti yang disampaikan tadi di awal terkait apa itu penyandang disabilitas bagaimana berkaitan hak-haknya kemudian dalam kesehatan dan kesehatan reproduksi itu sudah banyak disampaikan Kami kebetulan saya Nurus Adi Andriani dari Sabda dipercaya untuk menjadi konsultan untuk melakukan mapping terkait dengan kebutuhan atas media KIE dan juga pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas usia dewasa ada pun kajian ini di latar belakangi bahwa seperti tadi penyandang disabilitas merupakan kelompok yang memiliki resiko lebih tinggi terhadap masalah kesehatan reproduksi kekerasan seksual kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan serta penyakit dan luar seksual yang lain itu banyak kasusnya kemudian memang masih sangat sulit menyandang disabilitas mengakses media komunikasi informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi di masyarakat karena banyak pelayanan kesehatan belum ramah disabilitas tapi kemudian memang ada kebutuhan mendesak atas strategi komunikasi ini sendiri dengan kondisi itu berarti kebutuhannya sudah mendesak untuk apa namanya terkait dengan media informasi komunikasi kesehatan reproduksi yang efektif bagi penyandang disabilitas usia dewasa sehingga penelitian ini dilakukan penelitian ini dilakukan itu memang kita menggunakan dengan model penelitian kualitatif penelitian kualitatif disini adalah penelitian yang memang mendalam Bapak Ibu jadi kita tidak menggunakan survei jadi kita in-depth interview kepada narasumber atau informan-informan yang sudah kita pilih jadi juga tidak acak karena memang ada kita harus melihat dari keterwakilan raga bisabilitas berdasarkan undang-undang itu memang raga bisabilitas yang ada di dalam undang-undang itu ada empat yaitu sensorik fisik kemudian mental intelektual tapi kemudian kita mengembangkan narasumbernya itu menjadi 10 orang penyandang disabilitas yaitu penyandang disabilitas fisik kemudian fisik itu pun kami bagi jadi dua karena fisik itu ada yang penyandang disabilitas fisik biasanya yang mengalami hambatan di akuta tubuh atas dan bawah kemarin kami menggunakan yang sipi dan serbal palsi dan dengan tubuh mini atau tubuh kerdil kemudian ada penyandang disabilitas sensorik sensorik sendiri terbagi sensorik itu tidak bisa kemudian diwakilkan satu orang jadi harus ada setidaknya dua orang yaitu penyandang disabilitas sensorik netra dan penyandang disabilitas sensorik rumuh rumuh dan bicara kemudian kita apa namanya juga di antara para narasumber itu atau informan kita ada penyandang disabilitas netra netra total netra low vision karena memang itu sangat biasanya sangat apa namanya mempunyai ini ya kebutuhan khusus berkaitan dengan alat dengan media gitu ya dan kemudian penyandang disabilitas rumuh dan juga penyandang disabilitas rumuh bicara kemudian ada disabilitas intelektual penyandang disabilitas intelektual memang kami mengambil hanya satu gitu ya yaitu penyandang disabilitas grahita dengan memang kita melihat bahwa cukup satu gitu kemudian ada penyandang disabilitas mental penyandang disabilitas mental kita mengambil tiga orang iya Tiga orang yang mewakili menyenangkan disabilitas psikiatrik, kemudian menyenangkan disabilitas mental autis, dan menyenangkan disabilitas mental hiperaktif. Jadi memang ada di sana. Dan kemudian kami juga mengambil beberapa narasumber dari penyedia layanan kesehatan dan produksi. Baik mereka yang dari organisasi disabilitas, organisasi masyarakat, atau pemerintah. Nah, wilayah penelitiannya DIY, hal itu karena sudah kami sepakati juga dengan Kementerian Kesehatan berkaitan dengan keterbatasan waktu, dan juga ada kemarin juga sudah dilakukan beberapa intervensi juga untuk wilayah DIY. Nah, terkait dengan temuan penelitian, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bagian pertama itu terkait dengan kondisi penyandang disabilitas, kesehatan dan produksi, dan media KIE kesehatan dan produksi. Jadi, ternyata kami temukan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas, kondisi disabilitasnya itu tidak berdampak langsung terhadap organ dan produksi dan proses reproduksi. Jadi, ini sekaligus juga mematahkan stigma bahwa kondisi disabilitas itu akan sangat berpengaruh terhadap kondisi organ dan produksi atau proses reproduksi. Ternyata, itu lebih bersifat kasuistik pada disabilitas-disabilitas tertentu. Sebagian besar tidak. Nah, sebagian besar yang mengalami persoalan itu adalah persoalan berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, reproduksi. Karena memang hambatan-hambatannya berkaitan dengan informasi, kemudian berkaitan dengan pendampingan, kemudian juga layanan. Tapi memang ada saat-saat, misalnya pada penyandang disabilitas mental, saat mereka kemudian relaps atau kambuh, mereka mempunyai persoalan di sana. Tapi bukan karena disabilitas mentalnya, tapi saat kemudian relaps, mereka mengalami hambatan berkaitan dengan menjaga bagi kesehatan reproduksinya. Jadi, persoalannya ternyata lebih banyak di lingkungan sosial dibandingkan dengan individu dan kondisi disabilitasnya. Nah, kemudian memang ditemukan juga, ini sebetulnya adalah masalah yang memang sudah kita pahami, tapi kemudian ternyata dari sini juga masih memperlihatkan bahwa penyandang disabilitas usia dewasa mengalami keterbatasan dan hambatan untuk mengakses dan memanfaatkan media KIE kesehatan reproduksi. Yaitu memang raga media KIE, kesehatan reproduksi itu sangat terbatas. Khususnya yang ramah dan eksesibel bagi penyandang disabilitas. Sebetulnya banyak, beberapa itu ada dari beberapa sumber, tapi memang tidak bisa diakses dengan mudah atau kemudian ini tidak cukup ramah disabilitas. Kemudian banyak juga kurangnya pengetahuan pemberi layanan kesehatan untuk memberikan informasi, bagaimana juga mempromosikan terkait dengan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas. Kemudian yang lain adalah bagaimana isi pesan media KIE tersebut masih bersifat sangat umum, tidak spesifik bagi penyandang disabilitas. Atau isi media KIE itu cukup luas, sehingga penyandang disabilitas sendiri kebingungan untuk kemudian memahami sebenarnya pesan-pesan yang cukup banyak tadi. Kemudian ternyata sebetulnya penyandang disabilitas itu tidak semuanya memahami penggunaan media, teknologi informasi. Banyak pihak yang kemudian membuat beragam media dan juga di-share misalnya ke sosmed dan sebagainya, atau media-media informasi itu, tapi kemudian belum memikirkan bagaimana penyandang disabilitas itu yang tadi tidak memahami menggunakan teknologi informasi, atau mereka tidak punya alatnya untuk bisa menjangkau. Nah, berdasarkan penelitian ini juga bahwa penyandang disabilitas itu mendapat informasi seksualitas dan kesehatan reproduksi itu biasanya dari keluarganya, dari temannya, dari media daring, dan juga dari beberapa LSM. Kalau dalam penelitian memang kemarin LSM yang kemudian selalu dirujuk oleh teman-teman, misalnya karena di wilayah Jogja itu misalnya PKBI dan SAFDA. Nah, kemudian kalau bagi penyandang disabilitas intelektual dan mental, informasi mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi lebih banyak disampaikan melalui pesan-pesan secara interpersonal, jadi satu persatu antara orang yang dilakukan oleh pendamping atau team giver dibandingkan mereka menggunakan media sosial yang lain. Jadi, memang itu sangat, ternyata itu situasi yang ada. Nah, kemudian kami ingin menyampaikan bagian kedua, yaitu kebutuhan media KIEKS Pro, materi dan strategi penyampaian informasi dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi. Jadi, penyandang disabilitas punya kebutuhan spesifik terhadap materi kesehatan reproduksi. Memang sangat spesifik ternyata. Yaitu berkaitan dengan pengenalan tubuh, organ tubuh, tumbuh kembang, proses reproduksi, proses persalinan, pasca persalinan, perawatan diri, organ reproduksi, kontrasepsi, dan menjaga diri dari kekerasan itu ternyata menjadi kebutuhan dari teman-teman penyandang disabilitas. Nah, kemudian memang ada kebutuhan penyesuaian materi KIE, gitu ya. Pada beberapa penyandang disabilitas, misalnya intelektual dan autis. Jadi, ini hubungannya dengan kondisi kemampuan intelektual dan fokus perhatian untuk menangkap informasi. Jadi, kalaupun misalnya itu diberikan, tapi kemudian ada proses-proses penyesuaian berkaitan dengan waktu, media, dan sebagainya. Nah, salah satu bentuk penyesuaian sederhana adalah materi sederhana untuk mengenal tubuh, misalnya. Seperti itu. Jadi, kemudian itu memang harus dilakukan berulang. Nah, ini adalah hal-hal yang kemudian kami temukan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan media yang nanti akan media KIE yang akan memudahkan bagi penyandang disabilitas untuk menangkap. Misalnya, penyandang disabilitas fisik itu sebetulnya mereka lebih suka dengan, mereka bisa menggunakan media cetak atau audiovisual. Media cetak itu juga audiovisual berbentuk film pendek itu memang sangat dibutuhkan. Berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Untuk lebih memahamkan. Japat juga dilakukan melalui berbagai seminar dan sebagainya. Jadi, untuk teman-teman dengan disabilitas fisik itu melalui media apapun oke sebetulnya. Cetak, media sosial, audiovisual, dengan media-media yang populer atau media-media yang memang terbatas. Kalau penyandang disabilitas sensorik, ini memang agak spesifik. Misalnya penyandang disabilitas netra, mereka kebutuhannya adalah menggunakan media audio. Kalaupun cetak, itu huruf braille. Bagi yang low vision atau yang mempunyai hambatan penglihatan, jadi dia tidak totally blind, itu sebetulnya media cetak biasa itu bisa digunakan juga Bapak-Ibu. Tapi hanya bisa digunakan dengan misalnya syaratnya hurufnya sangat besar dan cukup penerangannya. Kalau kemudian media daring dan media sosial, itu mereka bisa, teman-teman ini, cenderungnya sudah bisa menggunakan. Tentu saja dengan software dari perangkatnya sendiri atau kemudian dari film atau medianya itu ada kemudian yang naratornya. Biasanya seperti itu. Jadi, misalnya ada cerita, itu ada narasinya yang kemudian menyampaikan. Kemudian kalau penyandang disabilitas suruh ngebicara, itu menggunakan media televisi, visual, flyer, poster, sebenarnya mereka lebih ke visual. Tapi visualnya itu memang harus sangat jelas dan simpel. Jadi, apa? Nah, tentu saja kalau media visual, termasuk misalnya film-film pendek, itu harus disertai dengan subtitle atau juru bahasa isyarat. Nah, biasanya beberapa dari kami itu ada yang menyarankan bahwa kalau misalnya lebih dari 15 menit, sepertinya memang harus ada subtitle. Sebelumnya bisa menggunakan juru bahasa isyarat saja. Tapi kemudian biasanya kami menyarankan bagaimana itu subtitle dan juru bahasa isyarat itu bisa bersama. Nah, kemudian penyandang disabilitas mental. Nah, bagi penyandang disabilitas mental, itu ternyata dalam beberapa, dari beberapa narasumber menyampaikan mereka menyukai audiovisual. Mereka tidak begitu tertarik dengan bacaan. Nah, yang dua ya, terutama autis dan hiperaktif. Yang kami wawancara, mungkin bagi yang di luar sana, mungkin ada yang teman-teman autis yang memang suka membaca. Tapi yang kami wawancara kemarin, dia lebih menyukai untuk dengan film audiovisual, dengan film pendek itu, dengan gambar yang cukup sederhana, dengan warna-warna menarik, kemudian tanpa banyak tulisan yang harus dibaca. Jadi, memang instruksinya apa, penjelasannya apa, memang itu ada di dalam visual. Dan kemudian, ini rata seperti itu, jadi memang pesannya tunggal. Misalnya, ada satu film pendek, misalnya, tiga menit, terkait dengan bagaimana menjaga organ reproduksi, seperti vagina atau penis agar sehat, tetap sehat. Atau bagaimana menggunakan pembalut, yaitu hanya tiga menit atau dua menit. Kemudian, dengan itu jangan harus menarik. Kemudian, bagaimana kemudian organ reproduksi itu apa saja. Nah, itu memang bersifat tunggal. Jadi, tidak kemudian dalam film panjang, yang kemudian mereka agak bingung, untuk kemudian memahaminya. Nah, termasuk ini juga adalah penyandang disabilitas intelektual ternyata hampir sama. Mereka juga lebih suka dengan media audiovisual, film pendek. Dan kalau misalnya ada semacam komik pun, lebih ke gambar-gambar ya, gambar-gambar yang jelas. Dengan pesan singkat, mudah dipahami. Dan kemudian mereka rata-rata mengatakan bahwa tidak suka dengan banyak tulisan, karena harus membaca, dan juga memahami isi tulisan itu sendiri. Nah, tentu saja untuk teman-teman dengan disabilitas intelektual, karena keterbatasan intelektual, bahasanya itu harusnya sederhana dan mudah dipahami. Nah, sementara kalau penyandang disabilitas mental, bisa jadi penyandang disabilitas psikiatrik, itu bisa jadi sangat terdesap. Dan mereka bisa lebih paham berkaitan dengan bahasa-bahasa yang sebetulnya lebih komplek. Tapi ini memang dua-duanya akhirnya kami sarankan adalah bagaimana dengan bahasa yang lebih sederhana. Mohon maaf, di sini sebetulnya temuannya adalah semuanya menyarankan dengan bahasa yang lebih sederhana. Nah, kalau penyandang disabilitas ganda atau multi, itu adalah disabilitas dengan lebih dari dua atau lebih. Nah, itu tentu saja harus melihat dari ragamnya tadi. Nah, itu kemudian bisa disesuaikan. Tentu saja akan lihat apakah mereka itu ada blind-nya atau ada tulinya, atau ada intelektualnya untuk penyesuaian. Nah, tadi pengetahuan-pengetahuan itu membutuhkan, teman-teman disabilitas membutuhkan pesan dalam media, kayaknya yang bersifat persuasi. Jadi memang mendorong, informatif dan asertif. Jadi memang menerima bahwa kondisinya seperti ini. Dan kemudian memang harus diberikan dalam pesan tunggal, dalam sekalian, sekali penyampai pesan. Nah, saat kemudian itu ada beberapa materi, maka itu dipecah-pecah, gitu ya. Seperti itu. Misalnya pengetahuan tentang disabilitas, pengetahuan tentang seksualitas, pengetahuan tentang parenting, gitu. Ada kebutuhan-kebutuhan terkait dengan parenting, pola asuh bagi keluarga yang mempunyai anak disabilitas, atau penyandang disabilitas usia dewasa yang akan mengalami persalinan, dan kemudian bagaimana mereka akan mengasuh anaknya nanti. Nah, ada beberapa kebutuhan, yaitu terkait dengan strategi edukasi dan pemberian informasi KIA terhadap penyandang disabilitas yang beragam. Nah, ternyata memang ditemukan bagaimana untuk bisa menyampaikan itu adalah mengoptimalkan partisipasi anggota atau orang yang berpengaruh, gitu ya, di dalam lingkungan sekitarnya. Baik dokter, gitu ya, atau nakas, kemudian orang tua atau pendamping, gitu. Nah, kemudian memang untuk menjangkauannya itu harus kerjasama dengan komunitas disabilitas, karena banyak penyandang disabilitas yang tidak kemudian keluar. Nah, setelah kita melihat bahwa dalam proses strategi pelibatan, strategi untuk memberikan informasi dan edukasi bagi penyandang disabilitas tersebut, itu harus melibatkan berbagai pihak, gitu. Maka kita melihat bahwa ternyata ada muncul kebutuhan berkait dengan peningkatan kapasitas terhadap calon pemberi informasi dan edukasi bagi penyandang disabilitas. Bentuknya bisa beragam, memberikan informasinya. Kemudian kapasitasnya, yaitu bisa workshop, training, atau pelibatan-pelibatan di dalam rencana training, pembuatan media KIE, dan sebagainya. Kemudian, siapakah saja memberi informasi atau edukasi di sini, seperti saya sampaikan di awal tadi, mereka adalah nakas, kemudian kader kesehatan, orang tua atau pendamping, guru, pengurus organisasi atau komunitas penyandang disabilitas. Kenapa guru, gitu ya? Kenapa guru? Karena memang ternyata ada kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas itu pada bisa jadi mereka usianya sudah tidak usia anak-anak. Tapi mereka masih sekolah misalnya di SLB, pada penyandang disabilitas misalnya mental, intelektual, seperti itu. Nah, kemudian materi-materi yang dibutuhkan itu dari pengenalan disabilitas dan cara berinteraksi, misalnya bagi nakas, kader, guru, gitu ya. Kemudian kalau berkaitan dengan pemahaman organ reproduksi dan proses reproduksi, semuanya membutuhkan kecuali tenaga kesehatan yang menurut kami, menurut itu sudah ada, sudah mereka miliki. Kemudian pemahaman pasca persalinan, itu semuanya. Tapi kemudian kapasiti building atau peningkatan kapasitas terkait dengan pembuatan media KIEKS Pro dan metode penyampaian, itu pada semuanya. Nah, ini yang bagian ketiga berkaitan dengan layanan kesehatan. Nah, layanan kesehatan itu ternyata bahwa penyandang disabilitas mempunyai kebutuhan untuk mendapatkan informasi dan layanan kesehatan pada semua bagian layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Jadi dari proses pendaftaran, kemudian layanan konsultasi, layanan yang berkaitan dengan tindakan medis, pasca tindakan medis, misalnya perawatan lanjut atau menjaga kesehatan pasca persalinan, konsultasi, dan sebagainya, itu ternyata mereka mempunyai kebutuhan. Kemudian ada prinsip-prinsip yang menjadi kebutuhan untuk diterapkan dalam pemberian layanan kesehatan. Yaitu ada partisipasi, pemberdayaan, kemudian penghormatan dan non-diskriminasi, aksesibilitas, dalur ganda, ketersediaan, dan keterjangkauan. Nah, ada bahwa pemberianan kesehatan dan organisasi masyarakat sebetulnya itu dalam semuan kami, seperti misalnya di Buskesmas, kemudian di Dinas Kesehatan, di Jogja, kemudian di PKBI, kemudian di HWDI, sebagai organisasi disabilitas, itu sebetulnya sudah melakukan edukasi dan informasi kesehatan reproduksi dengan menggunakan media khusus atau menggunakan media yang tersedia. Nah, misalnya, ini coba kami bedakan, ada institusi dari masyarakat sipil, yaitu HWDI dan PKBI, itu teman-teman ini, organisasi ini sudah melakukan sosialisasi pada penyandang disabilitas. Tapi memang untuk HWDI-DIY, misalnya, mereka masih menggunakan medianya dengan media yang cukup sederhana, dengan media yang ada, belum yang khusus bagi penyandang disabilitas. Sementara PKBI-DIY, itu sudah menyusun beberapa media yang memang dengan modul yang kemudian fokus untuk penyandang disabilitas rumuh bicara dan penyandang disabilitas metral. Kalau di institusi pemerintah, yaitu kami yang ambil di Kota Jogja, yaitu misalnya dari Dinas Kesehatan Jogja dan Puskesmas Mergangsan, kalau Dinas Kesehatan DI Kota, itu sebetulnya belum mempunyai, membuat media KIE yang kesehatan reproduksi yang khusus bagi penyandang disabilitas. Tapi, sebetulnya, mereka juga sudah punya pengalaman membuat media KIE terkait dengan penyakit yang tidak menular bagi penyandang disabilitas. Jadi, sebetulnya sudah punya potensi itu, tapi memang belum membuat media KIE terkait dengan kesehatan reproduksi. Sementara di Puskesmas Mergangsan, itu Puskesmas itu memberikan informasi-informasi dan sosialisasi pendidikan kepada teman-teman penyandang disabilitas melalui Puskesmas. Mereka menggunakan berbagai media yang mereka miliki, yang mereka susun untuk memaham, dan juga alat peraga untuk memahamkan anak-anak penyandang disabilitas yang ada di SLB. Ada hal lain bahwa, temuan juga bahwa dari pemberi layanan itu sudah mengoptimalkan untuk memberikan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas dengan layanan kesehatan dan produksi. Yang kemudian sudah langsung sebagai pemberi layanan adalah PKBI dan Puskesmas Mergangsan. Itu juga sudah berusaha memaksimalkan, mengoptimalkan sumber daya yang mereka miliki. Walaupun tidak ada yang kemudian pelayanan khusus, tapi pelayanan yang ada di sana itu sudah mencoba mengoptimalkan. Nah, kemarin dalam beberapa diskusi dalam FGG terakhir dengan pemberdayaan kesehatan, sebetulnya beberapa Puskesmas lain, misalnya Puskesmas-Puskesmas yang ada di Kuangkogo, Puskesmas yang di Gunung-Gidul, dan Puskesmas di Sleman juga mereka menerima pasien yang penyerang disabilitas dan mereka berusaha untuk melakukan, memberikan dukungan terhadap pasien-pasien yang mengalami disabilitas dan sedang memeriksakan. Walaupun memang tidak ada petugas khusus. Nah, di sana kemudian kami memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut. Ada rekomendasi yang secara umum, dan ada rekomendasi yang secara khusus. Nah, rekomendasi yang secara umum, itu kami menyadari bahwa riset yang kami buat, yang kami susun ini, ini memang sangat terbatas. Hanya ada 10 narasumber atau informan, dan itu wilayahnya hanya DIY. Sehingga, kalau ini belum bisa dikatakan itu mewakili semua penyandang disabilitas yang ada di Indonesia. Tapi, seperti ini bisa menjadi sebuah referensi atau sebuah rujukan saat ingin mengembangkan media atau saat ingin mengembangkan layanan. Jadi, kalau memang salah satu rekomendasi umumnya adalah melanjutkan riset atau kajian ini kepada riset yang selanjutnya, gitu ya, terkait dengan apa namanya pemetaan penerima terkait dengan apa namanya pemetaan penerima media edukasi, strategi penyampaian media edukasi, dan sebagainya. Dan ini bisa jadi diperluas ke seluruh Indonesia, risetnya dengan regional, dan sebagainya. Jadi, memang ada perluasan dan pendalaman di saat ini sendiri. Nah, kalau rekomendasi secara khusus, kami sampaikan terhadap beberapa kementerian, dan juga pemberi layanan kesehatan dan pemerintah daerah. Kementerian yang kami kemudian berikan rekomendasi diantaranya adalah Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kominfo. Kementerian Kesehatan itu harapannya ke depan dapat menginisiasi media KIE dan materi kesehatan reproduksi penyelan disabilitas beragam dengan kebutuhannya. Kemudian, seperti tadi, ada beberapa apa namanya, nanti bisa dilihat juga Bapak-Ibu kalau sudah membaca di bagian hasil laporan secara lengkap, itu cukup banyak tersedia metrik di sana yang bisa menjelaskan tentang keragam-keragam disabilitas beserta kebutuhan atas medianya dan kemudian bagaimana metode penyampaiannya. Kemudian, strategi edukasi seperti tadi, bagaimana meningkatkan kapasitas senaga kesehatan untuk bisa berkomunikasi dengan penyelan disabilitas, melibatkan profesional ahli, kemudian melalui atau bersama dengan komunitas dan organisasi penyandang disabilitas, bekerjasama dengan pendamping penyandang disabilitas dan jurubahasa isyarat. Kemudian, rekomendasi terhadap Kementerian Mekon Info tentu saja adalah memastikan informasi itu aksesibel dan juga bisa tersampaikan. Dan kemudian bagaimana akses-akses internet kemudian itu bisa tersampaikan ada bisa dijangkau oleh teman-teman penyandang disabilitas sebagai ruang untuk menyampaikan informasi itu. Bagi pemberi layanan kesehatan ada sebetulnya ada beberapa yang kemudian kami berikan yaitu penyediaan layanan informasi terkait dengan pelayanan pendaftaran dan pembiayaan. Ini cukup banyak Bapak Ibu misalnya ada bagaimana dokter kemudian layanan yang tersedia dari fasilitas kesehatan dan lokasi ruangannya informasinya. Jadi informasi yang ada di FASKES itu harapannya misalnya siapakah saja dokter yang bertugas di hari itu dan layanannya dan itu mudah dibaca layanan yang tersedia dan lokasi ruangannya misalnya di dalam FASKES itu layanannya misalnya ada apa saja dan lokasi sehingga itu ada gambar dan akhirnya kemudian atau adanya petugas atau pendamping yang memahami komunikasi atau interaksi dengan penyandang disabilitas. Nah ini dalam diskusi kemarin juga apakah ini memang harus ada yang khusus ya harapannya ada yang khusus apakah kemudian dia adalah petugas baru atau kemudian petugas yang sudah ada tapi kemudian diberikan mandat untuk mempunyai ketugasan ini jadi memang itu nanti bergantung kepada layanan yang ada sumber daya yang ada kemudian kebutuhan informasi tentang alur pemeriksaan dan tindakan terhadap dalam fasilitas kesehatan informasi antrian kemudian pendaftaran kemudian berkaitan dengan prosedur yang jelas dalam pendaftaran dan sebagainya bahkan termasuk juga proses pembiayaan gitu ya misalnya terkait dengan BPJS dan sebagainya gitu jadi ternyata ada keluhan bahwa misalnya teman-teman harus menggunakan BPJS tapi tidak disampaikan ini kenapa dan bagaimana apa yang kemudian ditanggung apa yang tidak ditanggung dan sebagainya itu kadang-kadang tidak mendapatkan informasi kemudian jenis-jenis layanan yang dibutuhkan itu ada layanan konsultasi dan pemeriksaan berkaitan dengan kondisi kesehatan penyandang disabilitas dan organ reproduksi dan proses reproduksinya kemudian layanan yang berkaitan dengan tindakan medis dan obat kemudian layanan yang berkaitan dengan perawatan dan konsultasi paskat tindakan atau bagian pemulihan gitu kemudian layanan konsultasi terhadap pasangan atau orang tua keluarga penyandang disabilitas kemudian adanya pemberian informasi terkait kondisi penyandang disabilitas pasca melakukan tindakan kalau dalam hal ini misalnya berkaitan dengan pasca persalinan atau misalnya KB dan sebagainya nah ini apa namanya prinsip-prinsip yang seperti tadi kami sampaikan nah ini kemudian ada rekomendasi terhadap terakhir adalah rekomendasi terhadap pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah bisa memberikan dukungan dan fasilitas daerah terhadap diseminasi penyangkuan informasi edukasi kesehatan reproduksi dari penyandang disabilitas kemudian daerah harapannya bisa memasukkan program kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas khususnya media KIE dan fasilitas edukasi serta layanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas usia dewasa dalam rencana aksi daerah secara spesifik kemudian pemerintah desa jadi bukan hanya pemerintah daerah tapi pemerintah desa itu menyusun program dan mengalokasikan anggaran untuk memberikan edukasi bagi penyandang disabilitas ya seperti itu yang bisa saya sampaikan terima kasih mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut terkait dengan hasil kajiannya itu sendiri Bapak Ibu bisa nanti sepertinya tadi sudah ada di dalam link terima kasih terima kasih banyak Ibu Nurul atas paparan materinya yang pasti menarik sekali karena pasti saya rasa Bapak dan Ibu peserta juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hasil kajian tersebut dari hasil kajian tersebut Ibu ternyata bisa menjawab bahwa ternyata kebutuhan akan disabilitas itu berbeda dari masing-masing karakter disabilitas jadi kalau tadi disebutkan bahwa pada disabilitas netra misalnya mereka membutuhkan subtitle dalam bahasa yang cukup jelas supaya penderitaan retral of vision juga masih bisa mengakses kebutuhan tersebut kemudian disebutkan juga hasil kajian bahwa untuk penderita kalau saya tidak salah tadi intelijensia dan juga mental itu kebutuhannya justru mereka menggunakan film pendek jadi film pendek dengan durasi yang pendek gambar yang jelas dan juga mereka justru tidak suka itu dengan tulisan yang terlalu detail ataupun subtitle ini kebutuhan yang berbeda ternyata tadi juga menjawab kebutuhan bahwa selama ini ada stigma bahwa kalau disabilitas itu mereka juga terhambat terkait dengan kebutuhan reproduksinya ternyata hasil kajian menyebutkan bahwa hal itu tidak terjadi justru sifatnya hanya kasuistik berkaitan dengan bagaimana perawatan organ reproduksi kemudian bagaimana mereka mengakses informasi reproduksi meskipun ada juga beberapa kasus yang memang itu adalah apa ya insidenial dimana memang pada saat itu muncul saja tapi sebetulnya tidak menghabat perkembangan reproduksinya jadi intinya memang disabilitas perkembangan sesual tetap berkembang sebagaimana mestinya baik terima kasih Bu Nurul kami izin untuk memulai sesi diskusi dengan tiga orang penyaji sepertinya tadi sudah ada satu pertanyaan tadi saya sempat melihat di kolom chat izin Ibu dari Ibu Ratna Sayrani PPB beliau menanyakan mengenai bagaimana cara melindungi perempuan dengan disabilitas mental yang sering menjadi korban pelecehan seksual akibat terjadinya kehamilan tidak diinginkan yang berulang sementara untuk pemberian kontrasepsi sulit atau tidak tidak kooperatif ini mungkin pertanyaan bisa ke dokter Yeni Yuliana dan juga dokter Inong kami persilahkan dokter Yeni terlebih dahulu dok ya terima kasih mbak Ika terima kasih bu Ratna pertanyaannya memang kita sangat sering menghadapi kenyataan seperti itu bahwa teman-teman kita penyandang disabilitas mental itu sering mendapatkan kekerasan seksual kadang-kadang kita tidak tahu tiba-tiba sudah hamil saya tidak tanpa tahu siapa siapa yang hamil untuk itulah memang perlunya disini adalah peran dari keluarga dan juga komunitas komunitas masyarakat di sekitar bagaimana untuk memberikan perlindungan kepada teman-teman kita yang disabilitas mental ini karena memang Bapak Ibu sekalian memang kenyataannya kita banyak temukan pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari layanan kesehatan itu adalah memang banyak teman-teman disabilitas yang mendapatkan kekerasan termasuk kekerasan seksual terkait dengan pemberian kontrasepsi itu sebenarnya pemaksaan kontrasepsi kan memang tidak dibolehkan secara hukum di negara kita dan pemberian kontrasepsi hanya untuk yang sudah pasangan suami istri itu berdasarkan peraturan di perundangan di negara kita jadi kita tentu harus berpedoman kepada hal tersebut kita tidak boleh memberikan juga pemaksaan kontrasepsi sehingga memang dilematis untuk teman-teman kita penyandang disabilitas mental ini jadi itulah memang perlindungannya itu adalah memang di tingkat keluarga dan juga di tingkat masyarakat walaupun kita tidak bisa menafikan bahwa banyak juga yang kekerasan itu juga dilakukan oleh keluarga terdekat jadi memang kekerasan ini memang harus mencegah semua orang harus mencegah keluarga masyarakat siapapun yang menemukan atau mencurigai kasus keterasan itu harus ikut serta dalam pencegahan dan juga melakukan mungkin itu Mbak Ika terima kasih terima kasih Dr. Yeni Ibu Inong boleh ditambahkan Ibu dari pertanyaan Bu Ratna tadi menanyakan bagaimana kebutuhan tentang disabilitas yang justru mengalami KTD sementara pembelian kontrasepsi itu tidak diperkenankan baik terima kasih pertanyaannya bagus ini yang seperti disampaikan oleh Ibu Yeni jadi kita harus pastikan ini gunanya sebenarnya jejaring jadi semuanya teman-teman Bapak Ibu sekalian makanya kita butuh satu frame di nasional kemarin kalau tidak salah itu ada Pak Presiden telah mencanangkan atau meresmikan namanya Komisi Penyandang Disabilitas jadi mungkin ini dorongan juga dari Ibu Angki Yudistia beliau salah satu staff khusus Presiden ini harus kita sambut baik kenapa untuk menangkal atau untuk meminimalkan kasus-kasus ada kekerasan jadi kenapa ini terjadi yang pertama ini kesempatan kita tidak menutup kemungkinan teman-teman mungkin tidak aware mereka kalau dibantu oleh orang lain merasa pure tulus dan lain sebagainya kita tidak tahu tidak bisa tahu membaca situasi mereka apalagi itu tidak netra jadi tidak tahu kondisi jadi menganggap orang lain baik ini yang perlu bagaimana edukasi bagaimana kita buat semacam informasi terkait edukasi di dalam untuk menjaga atau memproteksi bagi teman-teman penyandang disabilitas kemudian bagaimana membangun link jaring kerja yang paling penting lagi adalah bagaimana dia bisa mengakses informasi mencari pertolongan pertama apa simbol yang harus saya melihat pembelajaran baik ini walaupun iseng saya buka facebook itu ada semacam anak-anak pada saat mereka diculik tapi dia tidak berteriak tapi ada simbol sehingga atau nyolek nanti Bu Tirza barangkali bisa nambah ini yang bisa kita adopsi sebenarnya tidak perlu yang manual guideline yang hebat-hebat tapi sesuatu yang bisa dijadikan semacam simbol-simbol bahwa mereka itu sedang tertindas bahwa simbol-simbol mereka sedang tidak dalam situasi nyaman karena tindakan kekerasan dan lain sebagainya ini yang perlu kita buat ini yang perlu kita sampaikan bagaimana secara audiovisual ini bisa mereka dapatkan kemudian kita bisa mengartikan apa yang dari simbol-simbol yang dengan keterbatasan tadi memang keluarga punya peranan penting tapi kita tahu kondisi situasi keluarga juga berbeda-beda jadi kadangkala untuk menghidupkan keluarga mencari nafkah juga ini keterbatasan untuk pendampingan harus memastikan pendamping itu bagaimana bagaimana kita melihat hubungannya bagaimana kita melihat bahwa mereka yang mendampingi benar-benar bisa kita pastikan juga tidak terlibat di dalam tindakan kekerasan jadi PR banyak tentunya dengan kapasitas kami yang juga belum terlalu mumpuni terkait hal-hal tersebut perlu rasanya Bapak Ibu yang di depan mata kita sasaran terutama kesehatan reproduktif dari mana kita masuknya kemudian kita mengacu kepada standar kemudian nanti kapasitas untuk mengkapasitaskan itu tentunya ada di OP ada di organisasi profesi di pedosri kira-kira apa yang saat ini dari 10 list prioritas mana yang top priority yang harus kita tidak lanjuti terutama kita berada dalam situasi pandemi saat ini informasi yang masih miring itu bisa kita minimalkan dan itu membenarkan dan mereka bisa mau dan tahu itu apa yang harus kita lakukan jadi PR besar tapi kita jangan takut pada tantangan kalau kita tidak berbuat lebih salah tapi bagaimana nanti ini kita formulasikan dengan baik sangat berharap di dalam forum ini kita bisa menghasilkan sesuatu kesepakatan rekomendasi yang nanti akan kita tindaklanjuti sesuai dengan prioritas yang paling mayor tentunya itu barangkali Bu Ika baik terima kasih banyak Bu Inong dan juga Dr. Yeni karena tadi sempat disebutkan juga tentang Dr. Tirza dari Perdosri kami mohon izin Dr. Tirza bisa menambahkan sedikit mengenai tadi yang sempat ditanyakan oleh peserta termasuk bagaimana tadi penggunaan simbol-simbol untuk identifikasi bahwa memang ini simbol yang biasa digunakan oleh disabilitas dan mereka paham bahwa ini adalah tanda bahaya atau memang sudah pernah dilakukan seperti itu kami persilahkan Dr. Tirza mohon izin dok suara saya kedengaran siap dok terlihat terdengar dengan selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua ini terima kasih Ibu Inong Ibu Lovely dengan Ibu Nurul memang terima kasih atas keterlibatan dari Perdosri di berbagai persiapan-persiapan ya Ibu persiapan sampai kita pada hari ini diundang untuk bersama-sama mendengarkan strategi dari persamaan hak bagaimana kita bisa nantinya untuk merealisasikan persamaan hak bagi penyandang disabilitas ini memang tadi Ibu Inong mengatakan semuanya berperan kita ini salah satu kata kunci adalah komunikasi kita memberikan KIE untuk menyamakan persamaan hak bagi penyandang disabilitas itu tidak lepas dari stakeholder tadi Ibu Inong salah satu adalah perwakilan Kemenkes ada juga Kemensos nantinya kemudian termasuk juga pemerintah daerah dan lain-lainnya dan juga dari organisasi profesi ya dari PBID dan juga dengan segala organisasi profesi termasuk di dalamnya adalah pedosri bersama interdisipliner dari rehabilitasi medik seperti itu dan juga tenaga kesehatan perawat dan sebagainya begitu juga dari penyandang disabilitas sendiri caregiver sendiri itu peranannya cukup besar juga dan juga komunitas masyarakat jadi memang karena saya di pedosri memang spesialisasi mungkin saya sedikit menginformasikan yang tugas kami selain penegakan diagnosis medis adalah penegakan diagnosis fungsional jadi tugas utama adalah meningkatkan kemampuan fungsional seperti itu Ibu untuk penyandang disabilitas jadi ada yang disebut impairment disability handicap dan sebagainya dan sudah banyak kerjasama yang kita terima kasih terhadap Kemenkes Subdit Gifu dan sebagainya baik itu dari tadi Ibu Ino mengatakan dari melaksanakan vaksinasi dan juga SPKFR kami juga turun bekerja sama-sama untuk melakukan vaksinasi kemudian ada juga alat bantu tadi Ibu Inong sebut kita memang mengharapkan bukan hanya tujuh alat bantu Ibu Inong karena penyandang disabilitas ini banyak sekali dengan beragam-beragam dan kalau bisa tepat sasaran jadi ada assessment dan itu sudah ada dibuat oleh SPKFR dan sudah terjun bersama-sama dengan Kemensos dan dengan Kemenkes dalam hal ini untuk bisa meng-assess baru nanti penentuan daripada alat bantu dan akhirnya nanti alat bantunya tepat ditujukan kepada penyandang disabilitas yang apa misalnya apakah fisik apakah dia tuna yang macam-macam tadilah jadi alat bantu ini juga sudah bekerja sama dan juga preventive promotive kuratif rehabilitatif itu juga sudah kita sama-sama Ibu Inong terutama untuk rehabilitatif dengan pelayanan rehabilitasi medik dengan RBM mungkin disini ada masukan dan ada pertanyaan sedikit Ibu Inong di dalam hal ini untuk tadi Ibu Inong mengatakan data surveillance rasanya mungkin bagi kami organisasi mungkin dibutuhkan data yang bagaimana Ibu Inong jadi karena kita tadi kami pasti wajib untuk melaksanakan kebijakan yang telah dituangkan oleh Kemenkes tadi data apakah data dari pelayanan kita kan pasti ada klinis ada komunitas pelayanan rumah sakit kita pasti melaksanakan pelayanan ini kepada penyandang disabilitas kami ada 13 cabang dengan 920 anggota sekarang seperti itu jadi mohon kiranya bisa ini kita harus mensukseskan ini semua Ibu jadi data apa surveillance-nya itu memang bagus sekali epidemiologi jadi apa yang sudah ada dan apa yang harus kami sebagai organisasi profesi harus menyikapi ini apakah data rumah sakit tentang pasien itu pasti ada dan apalagi seperti itu mungkin di sini bisa Ibu tuangkan tadi mengenai pertanyaan Ibu Inong tadi bahwa memang isarat itu banyak dalam hal dalam persamaan hak dalam keadaan bahaya tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mengetahui ini ragam dengan tuna fisik gangguan fisik kemudian gangguan tuna rumu dan sebagainya itu ada itu sudah ada dibuat oleh Kementerian Kesehatan tetapi memang kita kurang dalam keamanannya memang kita melihat ini juga bisa menjadi masukan nanti kita akan membuat itu bersama-sama karena di luar negeri itu sudah lebih maju kali ya satu langkah jadi mereka sudah membuat suatu bahaya yang bagaimana akhirnya bagi penyandang disabilitas itu mengerti gitu ya kondisi bahaya mungkin di daerah situasi fasilitas atau dalam kondisi yang membahayakan kita buatlah itu semuanya jadi ini menjadi tambahan-tambahan PR ya yang sudah semuanya berjalan tetapi tidak ada salahnya karena kesamaan hak itu termasuk juga keamanan yang ibu Inong sebutkan tadi jadi belum ada saya rasa ya ibu ya dari pengalaman yang kami lakukan di pedosri ini tetapi tidak salahnya kita melengkapi kemudian kepada dokter kepada ibu Lovely dengan ibu Nurul memang betul ini adalah pelayanan berbasis bukti sudah ya ibu Nurul melalui penelitian evidence base jadi harapan kita ini sudah ada peranan sudah ada informasi yang diberikan kepada masukan ke pemerintah daerah kemudian kepada organisasi profesi dan ke yang lain-lainnya bagaimana kita ini menikapi dengan hubungan antara stakeholder ini semua organisasi profesi dan bagaimana implementasinya dari mungkin dari ibu indong juga ini dari dari reproduksi juga dan bagaimana monefnya ibu ya kadang-kadang di lapangan ini peranan sudah kita berikan semua bagaimana kita bisa membuat suatu realisasi monitoring evaluasi akhirnya nanti dapat kita bisa tingkatkan lagi dari monef tersebut jadi rasanya ini untuk implementasinya lagi ibu kita kan sudah sudah mensosialisasikan di sini ini Kemenkes dengan semuanya sudah apa ya menginformasikan tinggal implementasinya seperti itu karena kami juga sudah diundang dari hasil penelitian dan semua sudah memberikan masukan begitu ibu moderator terima kasih terima kasih terima kasih banyak dokter tirza mohon izin ibu sebelum kita melanjutkan pada pertanyaan berikutnya tadi ada beberapa poin yang sempat ditanyakan oleh dokter tirza baik ke bu inong dokter yenni maupun ke bu nurul karena memang dari perdose ini sudah kami gandeng kami ajak dari awal pembuatan untuk mapping data tersebut dan memang dokter tirza juga secara aktif untuk memberikan baik itu materi maupun masukan terkait dengan penyusunan mapping tersebut monggo kami persilahkan ibu inong terlebih dahulu untuk menanggapi beberapa hal yang tadi sempat ditanyakan oleh dokter tirza terima kasih baik jadi pertama untuk alat bantu dokter tirza nanti ini perlu dilihat lagi yang di cover BPJS itu kan 7 kalau tidak salah saya tapi inti dilihat karena kita tentunya kalau melihat jenis kebutuhan dan ragam itu lebih tapi yang masuk ke dalam pembiayaan dukungan BPJS itu nanti dilihat nah ini yang yang sudah terbiayai ini yang perlu kita lihat lagi aturan mainnya misalnya seperti kacamata itu boleh ganti selama 2 tahun sekali misalnya ya tolong klarifikasi saya kalau itu keliru yang kedua alat bantu dengar itu yang terdukung dengan harga 1 juta sementara minimal harganya alat bantu terdengar itu 3 juta ya itu apakah ini kan dari Yankes dan P2JK juga ada terlibat nantinya karena kita kan lebih kepada program tapi supporting dokumen itu harus inline semuanya kalau berbicara tadi mempertanyakan bagaimana memonitoring data bagaimana ayo kita duduk bareng tentunya yang pertama yang perlu kita ukur adalah berangkat dari yang tadi peta jalan berapa jumlah faskes atau STM yang sudah terlatih yang ramah disabilitas kemudian turunan variabelnya akan diukur jenis-jenis ragamnya kemudian yang perlu kita laporkan pertama tentunya adalah setelah kita tahu mereka berapa jumlahnya kemudian cascade untuk ragam disabilitasnya ya kan maka sehingga kita tahu berapa proporsi di masing-masing ragam disabilitas mungkin nanti akan kita compare antara hasil survei dengan data rutinnya dokter Tirza nah teman-teman ini memperumpatkan yang misalnya ada di 34 provinsi 54 514 kabupaten kota apakah anggota Bu Tirza itu sudah tersebar kemudian nanti kita mungkin ada di PIT ya di tahun ini tahun depan tahun ini sudah berakhir dimasukkan dok bagaimana kita nanti kita sepakati lah kira-kira apa topiknya yang kemudian ini bisa kita tindak lanjut untuk memapping ragam disabilitas kemudian penanganannya sebarannya kemudian jenis-jenis yang misalnya ada kan yang double penyandangnya misalnya fisik juga sensorik juga dan lainnya juga jadi ini penting kalau kita ingin membuat merancang sebuah intervensi yang konferensif kemudian berbicara sasaran kan ada di KESGA mulai dari mereka lahir sampai dengan lansia itu ada di KESGA jadi kita yang menetapkan standar kemudian sasaran yang hari ini berbicara tentang kesehatan reproduktif harus dan bagaimana itu yang kita sinkronkan tapi data untuk digunakan nanti baik global kita akan adopsi lagi dokter Tirza kira-kira di global itu butuhnya apa sih yang kemudian secara di nasional Indonesia dan turunannya untuk advokasi baik untuk pemda provinsi kompeten kota juga apa sehingga bisa terukur dan terpantau jadi hal-hal begini memang kita perlu duduk bareng lagi perlu duduk kembali dalam apa namanya menstandarkan ini jadi kami sangat butuh dukungan dari OP memang dokter Tirza dan tim sudah terlibat secara aktif dan bagaimana ini kita standarkan jadi semuanya ini kan ada di mana-mana tapi bagaimana kita standarisasi kita juga nanti biar gak keliru biar gak salah standarisasi untuk layanan kesehatan kan ada di Kementerian Kesehatan bagaimana integrasi dengan Kementerian Sosial karena di sana dalam penyediaan alat bantu sejauh mana sudah efektivitasnya kan begitu ya dok jadi lagi-lagi ini adalah sesuatu yang baik yang kemudian kita rencanakan melakukan yang itu edisi 2 buku pedoman apa judulnya dokter Tirza penang apa namanya saya sampai lupa pedoman penanggulangan bagi penyandang disabilitas ya jadi nanti ini ya dokter Tirza itu masih mood jadi nanti ini yang semua isu yang tadi dibicarakan terkait juga dengan pertanyaan pertama KDRT segala macam bagaimana mengantisipasi bagaimana cara kita meminimalkan kejadian tersebut tentunya ini butuh masukan dari Bapak Ibu sekalian itu dok jadi nanti kita formulasikan kira-kira data yang kita butuhkan tentunya data dasar biar harus sama dengan program yang lain biar pada saat integrasi sistem informasi itu menjadi mudah ini pengalaman kami juga dengan program yang lain karena kalau itu dia beda akan sangat sesulit untuk integrasi sistem informasinya itu ya dok silahkan mungkin Bu Desi Bu Yeni ada tambahan terima kasih Bu Ina mohon izin dokter Yeni bisa untuk menambahkan terkait beberapa tadi yang sempat disampaikan oleh dokter Tirza dan juga untuk Ibu Nurul mohon izin bisa menambahkan Bu bagaimana dengan terkait hasil mapping data Ibu dari yang sempat ditanyakan oleh dokter Tirza tadi terima kasih kami persilahkan dokter Yeni mungkin Bu Nurul dulu ya oke baik-baik silahkan Bu Nurul ya kalau berkait jadi kalau saya tadi sedikit penangkap bahwa mungkin pemahaman saya yang kurang berkaitan dengan hasil apa namanya kajian ini dokter Tirza tadi sempat menyampaikan berkaitan dengan bagaimana monitoring evaluasinya terkait dengan media bagaimana dengan penyediaan media KIE kemudian dengan layanan kesehatan itu bagaimana terkait dengan apa namanya monetnya ya memang apa namanya itu yang kemudian kami sampaikan bahwa di di laporan kami sendiri memang belum ada berkaitan dengan bagaimana melakukan monitoring evaluasi tapi menurut saya sebenarnya di proses-proses monitoring evaluasi ini pasti akan apa namanya sejalan dengan proses-proses monitoring evaluasi yang biasa dilakukan oleh Kementerian Kesehatan misalnya kalau misalnya kita melihat terkait dengan layanan itu kan ada semacam indikator apa ya jadi ada ya kalau saya melihat ada beberapa penilaian berkait dengan apa namanya puskesmas atau layanan kesehatan bagi masyarakat itu kan ada bisa dimasukkan di situ untuk kemudian kita melihat bahwa ada salah satu bagian yang sangat penting berkaitan dengan bagaimana penjangkauan terhadap penyelan disabilitas bagaimana kemudian memberikan apa namanya sosialisasi kepada penyelan disabilitas serta dengan kesehatan reproduksi bisa jadi bagian di situ yang kemudian dia tidak terpisah dari kalau saya sih harapannya apa namanya monitoring evaluasi ini tidak terpisah dari monitoring evaluasi berkaitan dengan layanan kesehatan pada umumnya nah berkaitan dengan apa namanya media KIE-nya sendiri ya itu berarti memang ada itu ya memang ada sengaja yang bagian berkaitan dengan media informasi dan KIE yang seperti kementerian kesehatan kan biasanya punya yang berkaitan dengan sosialisasi media informasi dan sebagainya tapi memang ada bagian yang khusus misalnya apakah media ini sudah kemudian bisa menjangkau kemudian aksesibel dan sebagainya itu bagian yang dari sana nah tapi memang ada yang cukup penting sebenarnya adalah partisipasi dari masyarakat dan penyelan disabilitas itu sendiri untuk kemudian memberikan hasil pemantauan mereka terkait dengan media-media yang sudah dikeluarkan oleh apa namanya kementerian kesehatan misalnya apakah media tersebut sudah memenuhi kebutuhan teman-teman penyelan disabilitas yang beragam misalnya nah itu menurut saya sangat penting di samping memang ada hasil evaluasi monitoring evaluasi dari kader dan dari misalnya anggota masyarakat lain yang ikut memberikan sosialisasi apakah media-media KIE yang sudah kemudian diproduksi itu sudah mudah untuk digunakan hal tersebut menurut saya sangat penting untuk kemudian proses-proses peningkatan kualitas dari media KIE dan juga layanan nah itu menurut saya yang nanti bisa kita elaborasi lebih lanjut begitu Ibu terima kasih Mungkin menambahkan Bu Nurul tadi juga terkait dengan monitoring evaluasi Dr. Tegza kita di pemerintahan itu kita mempunyai ran penyandang disabilitas jadi itu dari Bapak Penas itu sudah melakukan apa ya ada target-target yang harus dicapai sejak terkait dengan ran penyandang disabilitas ini jadi setiap KL itu memberikan kegiatan-kegiatan dan target yang harus dicapai pertahunnya terkait dengan ran penyandang disabilitas itu jadi untuk monitoring evaluasi bagi kegiatan penyandang disabilitas ini kita sebenarnya sudah mempunyai melalui ran penyandang disabilitas itu di tingkat nasional memang terkait dengan case pro-nya sendiri secara program ini memang baru kita kembangkan ya dok ya kemarin juga melibatkan pedosri ya kita dalam orientasi dan juga penyusunan media KII mungkin nanti kedepannya kita juga mungkin kita lebih fokus dulu kepada data ya dok ya bagaimana menginsultkan menginklusikan data-data penyandang disabilitas ini juga terekor di dalam data kita sehingga setiap pelayanan itu diketahui apakah dia penyandang disabilitas atau tidak sehingga nanti kita bisa memilah-milahnya untuk nanti bisa untuk evaluasi proses gitu dok terima kasih baik terima kasih dokter Yeni dan juga Bu Nurul sepertinya tadi dokter Tirza sempat risen ya dok mohon izin apakah memang ada yang ingin ya siap-siap silahkan dok kami persilahkan masih dalam posisi mute dok mohon maaf ya silahkan dok ini dari panitia ya mohon mohon maaf ini ya jadi Ibu Inong betul tadi mengenai alat bantu Ibu jadi memang dalam ini pembayarannya dan sebagainya terus terang di lapangan ini memang harus juga kita diskusikan lebih lanjut ya Ibu dalam pembayarannya seperti itu diputuskan misalnya prosesis hanya 2,5 juta gitu itu kan harus ada unit cost yang harus diketahui dulu Bu ya jadi karena prosesis ini kan jenisnya berbeda-beda jadi setidaknya tahu dulu untuk pembuatan dari prosesis ini berapa dan misalnya berapa yang dibayarkan oleh BPJS dan untuk iur dari pasiennya berapa seperti itu Ibu jadi memang alat bantu ini juga kami juga sudah pada momen itu diundang oleh Kemenkes dengan juga KemenSos alat bantu apa lagi di luar dari yang tujuh ini karena terus terang disabilitas itu kan banyak jenis yang telah disebutkan tadi Ibu jadi itu pun sudah menjadi masukan kepada Kemenkes kita sudah menginformasikan alat-alat bantu di luar dari yang tujuh itu Ibu jadi yang tadi mengenai Monef itu Alhamdulillah nanti bisa kita implementasikan bersama-sama ya Ibu terutama untuk organisasi profesi dengan tim kesehatan kita supaya tahu nanti langkah-langkah dan ke depan-ke depannya itu tidak hanya di atas kertas saja tetapi memang betul-betul terrealisasi kepada hak persamaan dari penyandang disabilitas itu saja terima kasih atas kesempatan waktunya terima kasih banyak dokter Risa tentunya pasti kita berharap bahwa semua yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga organisasi profesi kemudian juga pemerhati disabilitas itu bisa bersinergi tentunya untuk menjembatani kebutuhan-kebutuhan disabilitas jadi kita bisa saling terintegrasi dan juga mengisi-mengisi kekosongan supaya kita bisa tetap memberikan hak disabilitas sesuai dengan kebutuhannya mohon izin tadi sempat ada yang di kolom chat dari KSGA Gizi DI izin menanggapi bahwa bagus sekali kalau bisa dibuatkan video tentang case pro bagi saudara kita penyandang disabilitas tentunya yang menarik dan mudah dipahami sehingga ke depan kemenkes bisa memujukkannya dan mungkin sebelum diekspos bisa disesimonikan pada penyandang disabilitas apakah mudah dipahami atau tidak agar nantinya lebih bermanfaat nah terkait ini menurut saya sempat terfikirkan kan tadi hasil kajiannya itu menyebutkan bahwa media yang dibutuhkan terkait case pro itu berbeda-beda bagi penyandang disabilitas kalau misalnya sebetulnya kemenkes sendiri memang saya lihat belum ada sebetulnya medianya sudah banyak untuk disabilitas tapi masih dalam bentuk biasanya untuk poster ataupun lift-lift itu sudah banyak yang memang sudah ada saya terfikir misalnya ada ide untuk membuat video mengenai personal hygiene menstruasi misalnya nah itu pengennya menangkap sasarannya tidak cuma netra misalnya kalau netra kan berarti di bawahnya saya kasih subtitle tapi saya juga pengen juga menangkap disabilitasnya lain misalnya dengan yang tadi intelektual jadi saya kasih gambar yang menarik misalnya dengan tadi saya lihat disitu disebutkan bahwa dibutuhkannya malah tidak bentuk animasi jadi bentuk yang jelas apakah itu bisa seperti itu atau justru membingungkan atau bagaimana saya sempat kepikiran supaya tentunya media-media yang kita bikin itu tidak hanya menyasar pada satu disabilitas jadi mereka juga bisa digunakan untuk disabilitas yang lain kemudian bisa juga digunakan untuk kondisi non-disabilitas misalnya dengan video personal hygiene misalnya seperti itu mohon tanggapannya Bu Nurul terima kasih terima kasih Mbak Ika saya sih berdasarkan pengalaman kami misalnya kalau tadi kan salah satu syaratnya adalah bagaimana video ini dengan satu pesan tunggal pesan tunggal itu sebetulnya bisa diberikan kepada siapapun misalnya tadi berkaitan dengan personal hygiene bagaimana misalnya menggunakan pembalu pesannya lebih kepada hanya 3 menit misalnya 3 menit nah kemudian terkait dengan animasi atau bukan animasi itu sebetulnya kalau kami sebetulnya teman-teman juga lebih bicara bahwa gak apa-apa animasi tapi clear jelas bagian tubuh kemudian itu kelihatan kelihatan dalam artian terlihat perbedaannya jadi benar gitu ya jadi animasi pun tidak masalah karena kalau kita kadang-kadang seperti itu menggunakan orang juga agak apa namanya aktor itu agak berat juga lebih baik animasi gitu kan nah kemudian kalaupun misalnya tadi kan kalau bagi rungu bicara gitu ya kemudian bagi teman-teman dengan disabilitas intelektual disabilitas mental itu punya kecenderungan untuk melihat audio visual 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 mereka dan kalau yang apa namanya dari teman-teman mental dan juga intelektual itu kan juga audio juga dibutuhkan untuk menjelaskan apa ini bagaimana harus melakukan dan sebagainya nah sementara bagi teman-teman dengan disabilitas netra itu sebetulnya nanti ada tambahan sedikit narasi gitu ya kemudian kalau kita bicara mengenai sebuah apa namanya media itu nanti bisa jadi ada di klik untuk kemudian bagi teman-teman netra sehingga mereka bisa ada misalnya ada pergantian dia sedang apa ngapain itu ada penjelasannya jadi atau kemudian kalau secara umum pun bisa misalnya tapi itu memang durasinya jadi lebih lama misalnya harusnya 3 menit jadi sekitar 5 menit karena misalnya ada orang yang sedang menggunakan baju berwarna biru nanti kemudian dijelaskan ada seorang perempuan yang sedang berdiri menggunakan baju biru dia memegang misalnya memegang apa namanya pembalut yang itu kemudian pembalutnya ditaruh di celana dalam gitu-gitu dan kemudian bagaimana memakaikannya itu tangannya gitu posisi tangan dan sebagainya atau bagaimana membersihkannya pembalut ditaruh di mana dan kemudian dipersihkan dengan air misalnya seperti itu atau bagaimana mereka membersihkannya dengan tangan yang mana dan sebagainya itu ada penjelasannya jadi di antara setelah visual gitu kemudian ada proses penjelasan secara narasi biasanya ada naratornya di sana ada beberapa contoh di situ misalnya tapi yang saya punya contoh itu bukan kepada apa namanya kesehatan reproduksi tapi ada beberapa video lain dari beberapa negara yang kemudian sebenarnya menurut saya cukup menarik yang kemudian bisa disatukan begitu jadi ada dua kemungkinan memang ada satu video yang memang langsung untuk semuanya dengan bergantian gitu ya atau kemudian memang tadi ada switch misalnya ini khusus untuk misalnya netra gitu jadi ada yang kemudian memang ada audionya di sana tapi secara apa namanya start apa namanya berkait dan dengan bentuk audiovisualnya tadi harus memang harus jelas clear pesannya apa kemudian biar pesan tunggal simple gitu ya dalam artian tidak terlalu banyak pernik-pernik intinya maunya apa ya itu yang disampaikan gitu dan kemudian memang cukup menarik karena bagi teman-teman memang butuh fokusing untuk kemudian melihat itu seperti itu jadi kalau misalnya kita hendak menyampaikan misalnya sebuah informasi banyak informasi ya itu memang dipecah-pecah untuk menjadi banyak video gitu itu Mbak Ika ya Bu Nurul baik karena sempat awalnya itu ide tersebut terontalkan oleh dokter Yeni jadi kita kepikiran Kemenka sendiri itu belum pernah apa istilahnya buat video terkait menstrual hygiene tapi kalau misalnya pedoman atau ini sudah banyak saya rasa tapi yang memang spesifik berarti ini memang masih memungkinkan ya Bu berarti dengan apa istilahnya dengan beberapa cara satu video lengkap untuk masing-masing disabilitas kemudian ada pilihan suite yang kedua untuk apa istilahnya untuk misalnya untuk netra untuk disabilitas yang lain tadinya saya kepikiran satu video pendek durasi 3-5 menit saya pakai subtitle buat netra kemudian saya kasih gambar tidak bisa ya Bu tetap harus terpisah-pisah ternyata ya memang kebutuhan seperti itu ya maaf maaf jadi sebetulnya bisa jadi satu video itu tapi kemudian memang yang subtitle itu kan bagi teman-teman rumuh ya rumuh tapi kemudian yang netra ada naratornya nah tapi yang kemudian sebenarnya subtitle itu bisa didengarkan oleh teman-teman netra melalui apa namanya mereka kan punya program yang membaca itu tapi kemudian kan sebenarnya mereka hanya bisa membaca apa yang disampaikan oleh para misalnya dia sedang menyampaikan mengatakan bahwa ini adalah pembalut misalnya hanya begitu tapi sebetulnya yang mereka butuhkan adalah narasi berkaitan dengan siapa yang sedang bicara dan kemudian mereka memegang apa dan bagaimana situasinya yang kadang-kadang itu kan memang tidak terdapat di dalam apa namanya subtitle itu gitu Mbak nah tercuali memang itu nanti akan juga dituliskan di subtitle jadi tapi itu secara teknis nanti bisa sebetulnya ya oke berarti secara teknis bisa nih dokter Yeni yang sempat dilontarkan idenya sama dokter Yeni bahwa memang membuat video itu bisa tapi tentunya tetap memperhatikan bahwa memang mereka membutuhkan bisa dokter Yeni dengan bentuk animasi tidak perlu dalam bentuk nyata ya Bu karena memang kalau nyata juga agak susah juga untuk mencari peran yang disabilitas kemudian kalau disabilitas misalnya mau diajarkan itu juga kita membutuhkan apa istilah membutuhkan waktu lebih kemudian izin ada pertanyaan juga dari Ibu Dayu Wartini dari Kesgabali sekedar usulan barangkali ada baiknya untuk media KIE ini juga diperuntukkan untuk keluarga atau pengasuh karena untuk disabilitas tertentu sangat tergantung kepada pengasuh untuk perawatan kesehatan reproduksi di samping itu KS Pro juga harus diterapkan pada semua kelompok umur disabilitas terima kasih nah terkait ini saya juga punya pengalaman nih Bu Nurul dan juga dokter Yeni bahwa tetangga saya itu memiliki anak dengan disabilitas tapi justru orang tuanya sendiri yang tidak aware terhadap kebutuhan anaknya maksudnya gini jadi mereka lebih lebih senang anaknya di rumah kemudian mereka juga kesulitan untuk membicarakan mengenai kes pro-nya padahal pasti untuk pendamping maupun kontak terdekat itu adalah keluarga nah itu sebetulnya yang pengalaman saya sendiri jadi ketika kami mau masuk pun kami juga terhalang oleh kondisi pemahaman cara berkomunikasi dengan tetangga saya tersebut karena juga saya berharapnya kita bisa berkomunikasi dengan baik tapi ternyata ada beberapa hal yang memang tidak bisa ditangkap dengan baik seperti itu mohon dapat ditanggapi oleh Bu Nurul termasuk dari kajiannya Bu yang terkait dengan media tersebut kemudian bisa ditambahkan oleh dokter Yeni ya dok terima kasih banyak terima kasih Mbak Ika ya berkaitan dengan bagaimana sebenarnya informasi dan edukasi kesehatan dan produksi itu harusnya diberikan juga kepada keluarga ya kami dan dari semua usia ya dari semua usia jadi memang sebetulnya terkait dengan pendidikan atau kemudian informasi dan edukasi kesehatan dan produksi itu memang harus diberikan dari mereka penyelenggian disabilitas itu usia remaja gitu ya usia remaja itu sudah harus diberikan usia sekolah gitu ya sampai kemudian bukan hanya tiba-tiba di usia dewasa saat mereka menikah karena ada kebutuhan-kebutuhan dimana penyelenggian disabilitas itu sendiri secara apa namanya organ deproduksi mereka bertumbuh berkembang sebagaimana orang-orang yang bukan penyelenggian disabilitas mereka juga mempunyai apa namanya seksualitas mereka juga berkembang juga gitu ya dan seringkali kalau tidak diberikan informasi dan edukasi yang dari sedini mungkin maka terdapat tadi banyak kasus kehamilan yang tidak diinginkan atau bahkan juga kekerasan-kekerasan seksual karena mereka tidak memahami sebenarnya ada resiko-resiko terkait dengan aktivitas seksual yang tidak aman misalnya hal itu yang kemudian memang diberikan sendiri mungkin dari SLB dari sekolah baik dari SMP SMA atau teman-teman penyelenggian disabilitas juga sekarang tidak semuanya sekolah di SLB banyak kemudian direkomendasikan dari gerakan disabilitas adalah masuk ke sekolah umum nah itu baik sekolah umum atau sekolah khusus itu harapannya bisa masuk ada informasi dan edukasi bagi disabilitas kesehatan dan produksi nah bagi orang tua itu menjadi sangat penting Bapak Ibu sekalian jadi di dalam kajian ini juga memperlihatkan bagaimana orang tua itu adalah pihak yang memang salah satu pemberi informasi utama dan pertama bahkan kepada anggota keluarga disabilitasnya berkaitan dengan kesehatan reproduksi berkaitan dengan proses reproduksi dan sebagainya sehingga informasi yang salah atau kemudian ketidaktahuan bagaimana cara memberikan informasi atau bahkan kemudian ketabuhan memberikan informasi ini menjadi persoalan yang utama nah tapi kemudian persoalannya adalah seringkali keluarga atau orang tua itu selain mereka tidak mereka merasa bahwa itu tabu gitu ya yang itu harus dibongkar oleh Kementerian Kesehatan tentu saja melalui kader-kader melalui nakas dan sebagainya itu melalui sosialisasi tapi juga mereka itu mungkin memang betul-betul tidak memahami bagaimana proses reproduksi atau ketenang Kesehatan Reproduksi bisa jadi tingkat pendidikannya tidak sampai atau kemudian bagaimana mereka menyampaikan itu dengan cara yang tepat dan wadah waktu yang tepat itu mereka tidak paham gitu ya mereka hanya bilang bahwa jangan tidak boleh dan sebagainya tapi tidak memberikan informasi terkait dengan itu nah sehingga gitu saat untuk kemudian tadi yang saya sampaikan untuk kemudian ada kebutuhan-kebutuhan jadi ada mereka memberikan informasi secara personal kepada anaknya misalnya bagaimana penjagaan organ reproduksi dan sebagainya tapi kemudian karena tidak tahu maka ada kebutuhan untuk capacity building ke keluarga ini kepada orang tua bagaimana capacity building atau peningkatan kapasitas itu bisa melalui berbagai cara nah salah satunya adalah pastinya akan bicara mengenai apa itu organ reproduksi bagaimana kesehatan reproduksi bagaimana sebetulnya proses ini misalnya apakah untuk menghilangkan stigma misalnya anak disabilitas tidak selalu akan melahirkan anak disabilitas jadi misalnya penyandang disabilitas tidak selalu kemudian akan melahirkan anak disabilitas nah hal tersebut itu kemudian memang harus kemudian disampaikan kepada keluarganya kemudian bagaimana termasuk orang tuanya gitu ya jadi itu dan bagaimana menyampaikan ini dengan tepat dan harus menggunakan alat apa atau media apa yang bisa digunakan untuk menjelaskan misalnya nah itu kadang-kadang kan bingung kalau kita harus menjelaskan penis dan vagina saya harus menggunakan apa gitu sementara saya sendiri malu nah ini yang kemudian memang harus ada ini ada bu video kecil gitu atau kemudian kalau ada apa gambar yang ini yang bisa digunakan nah itu memang proses yang kemudian kita bicara bahwa untuk kepenyandang disabilitas itu bisa ada yang memang secara langsung kepada individunya gitu ya atau melalui komunitasnya tapi juga ada yang memang harus melalui orang tuanya atau digampingi oleh orang tuanya jadi memang ada beberapa level di situ ibu jadi itu yang bisa yang bisa saya sampaikan tapi tentu saja harus ada proses untuk kemudian memberikan dukungan kepada orang tua sehingga mereka bisa menyampaikan informasi dan pendidikan ini secara benar dan tepat dan tentu saja bagaimana tadi menggunakan alat-alat yang benar tadi terima kasih ya baik terima kasih ibu Nurul ternyata memang sudah banyak ya yang terkait dengan edukasi informasi tersebut saya rasa juga dari sektor kesehatan baik dari kesehatan keluarga maupun dari PTM sudah banyak juga mengeluarkan materi-materi maupun bentuk edukasi terkait kesehatan reproduksi tersebut bagi penyakit disabilitas dan juga organisasi profesi yang memang sudah berperan banyak langsung dengan disabilitas juga sudah memiliki banyak pedoman maupun panduan-panduan terkait hal tersebut dari Direktur Kesehatan Keluarga mungkin ada panduan atau pedoman atau media KIE yang sempat dibuat untuk disabilitas dokter ini kami persilahkan untuk memberikan informasi ya terima kasih Mbak Ika terima kasih Mbak Nurul jadi memang terkait dengan media KIE ini kita memang menyadari sangat masih sangat sedikit ya terkait dengan kesehatan reproduksi bagi penyakit disabilitas seperti yang sudah disampaikan oleh Bung Nurul tadi kesehatan reproduksi ini masih banyak yang menganggap kesehatan reproduksi ini adalah masalah yang sangat tabu untuk dibicarakan apalagi membicarakannya dengan penyakit disabilitas penyakit disabilitas kan metode penyampaiannya terkait beda-beda ada yang memang harus betil sekali disampaikan apalagi ini masalah yang tabu nah itu memang menjadi PR yang besar sebenarnya sehingga memang kami mencari di mana-mana itu terkait dengan media KIE yang itu penyakit disabilitas ini memang sulit kami temukan memang kami ada menemukan untuk media KIE penyakit disabilitas itu tentang misalnya otak-otak reproduksi itu ada di SLB di mana Kementerian Pendidikan itu melatih guru-guru untuk memberikan cash flow bagi murid-murid disabilitas tapi terkaitan memang itu dibutuhkan biaya yang cukup besar sebenarnya kalau dilihat aplikasinya jadi misalnya untuk Netra itu betul-betul seperti boneka yang boneka yang kalau disintu itu mengulakan suara misalnya itu contohnya jadi memang sulit kita menemukan untuk media KIE bagi penyakit disabilitas dan juga bagaimana untuk menyampaikannya kepada penyakit disabilitas apakah lewat orang tua apakah lewat komunitas apakah lewat grup atau lewat sekolah nah inilah sebenarnya kita di dalam mapping yang dilakukan oleh bunurul ini kita meminta apa sih kebutuhan bagi masing-masing disabilitas itu kebutuhan terkait media KIE seperti apa yang dibutuhkan dan bagaimana menyeluruhkannya kepada mereka jadi nanti Bapak Ibu kalian mungkin bisa membaca hasil yang sudah dibuat oleh bunurul ini walaupun ini mapping ini memang terbatas kita lakukan mungkin tidak seluruh keragaman disabilitas yang begitu banyak dan juga hanya dilakukan di Jogja tapi ini mungkin bisa menjadi bahan dasar bagi kita untuk bagaimana membuat media KIE dan bagaimana menyampaikan media KIE ini kepada teman-teman penyelan disabilitas memang untuk saya setuju bahwa untuk pemberian KIE dan pengetahuan terkait dengan kesehatan reproduksi ini bagi penyandang disabilitas sebenarnya juga tidak hanya penyandang disabilitas bagi semua orang itu adalah memang memperhatikan siklus hidup umur mulai dari anak itu tetap harus mulai diberikan apalagi bagi penyandang disabilitas yang mungkin usia mentalnya itu dibawah dari usia rata-rata nah itu tentu membutuhkan metode tersendiri ya Bu Nurul sudah kita lihat di mapping yang sudah dibuat oleh Bu Nurul itu sudah sudah mendetail ya kalau saya lihat bagaimana penyampaiannya bagaimana media KIE yang dibutuhkan lewat jalur mana itu sudah mungkin bisa sebagai aktuan bagi kita baik kami di tingkat pisan maupun nanti teman-teman di provinsi dan keubatan kota dalam mengembangkan media KIE dan juga memberikan pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disambilkan kami di Direkturan Kesehatan Keluarga memang baru hanya itu yang baru kami sediakan terkait dengan kesehatan reproduksi bahwa baru membuat apa menambahkan bahasa isyarat dan juga subtitle di layanan masyarakat kesehatan reproduksi kita dan juga baru membuat video yang belum memang belum untuk penyandang disabilitas baru untuk Bapak Ibu di Puskesmas di layanan kesehatan bagaimana memberikan pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas nah mudah-mudahan insyaallah tahun depan kami memang berencana untuk membuat salah satu video atau apalah yang media KIE yang memang langsung menyesat untuk penyandang disabilitas terkait dengan khusus kesehatan reproduksi apakah nanti misalnya tentang mesual hygiene atau bagaimana nanti mungkin nanti kita bisa di tahun depan nanti kita bisa detailkan diskusikan materi apa yang sebaiknya kita buat dan bentuk apa nanti media KIE yang kita susunin mungkin memang belum banyak yang sudah kita buat tapi kita harus memulai mungkin itu Mbak Ika terima kasih baik terima kasih dokter Yeni bagi Bapak dan Ibu terkait dengan mapping data yang sudah menjadi hasil kajian yang dibantu oleh Bu Nurul tadi bisa Bapak dan Ibu akses dalam Google Drive jadi linknya sudah kami sertakan dalam daftar undangan nanti akan dibantu oleh Panitia untuk men-share kembali linknya dalam kolom chat terkait hal tersebut Bu jadi kan saya sempat juga melihat dalam websitenya PTM Bu Inong bahwa memang ada juga apa ya istilahnya kayak semacam informasi atau leaflet terkait dengan disabilitas kalau tidak salah waktu itu kita sempat mengumpulkan informasi sebelum nyusun buku ini ya dokter ini terkait misalnya informasi disabilitas netra maupun disabilitas yang lain mungkin terkait dengan case pro Ibu apakah memang sudah sempat untuk dibuatkan leaflet-nya terkait ini atau ada pedoman atau pedoman ataupun acuan lain yang sudah sempat dibuat oleh Direktorat PTM terkait dengan disabilitas kami persilahkan Bu Inong terima kasih Bu Ika jadi kalau untuk KIE sebenarnya sama tadi standar seperti Bu Nurul sampaikan hanya sasarannya kan perlu dikerucutkan sebenarnya kita menyusun bahan KIE bagi penyandat penyandat disabilitas kan harus sama harus terstandar nanti bagaimana memvisualisasikan bagi yang rungu bagi yang netra itu kan ada caranya sendiri sehingga kita butuh orang prom case dalam hal ini untuk nantinya bagaimana yang standar ini bisa digunakan untuk berbagai penyandang disabilitas gitu ya Bu Nurul ya jadi Baika tadi kalau untuk sementara belum ada sih belum ada yang persasaran lebih kepada standarnya saja kami juga masih sangat minimal ya menyiapkan karena tentunya ini yang perlu kita sepakati lagi dalam pembagian tugas kita sesuai dengan tugas fungsi dan tentunya untuk mengakomodir seluruh penyandang disabilitas yang kemudian bagaimana kita visualisasi untuk ragamnya mungkin kami belum punya kapasitas jadi nanti ini yang perlu kita tindak lanjuti Bu Yeni juga ya karena kan sasarannya kan ada di teman-teman ada yang balita ada yang usia remaja ada yang lansia apa lagi ada yang lainnya kemudian menu yang dasar ini kemudian yang tadi hasil penelitian tadi ada enggak yang kira-kira untuk ragam disabilitas itu baiknya bagaimana sampai saya ini belum sih Bu Yika jadi masih dalam bentuk standar itu pun masih terbatas jadi kita ini karena bukan inovasi karena dalam waktu secara spontan menyiapkan sesuai dengan kebutuhan misalnya seperti vaksinasi kemarin kita melihat banyak sekali penyandang disabilitas yang menolak ada apa sementara dia tidak bisa baca dia tidak mendengar berarti kan ada sesuatu yang media yang keliru nah ini yang atau pendampingnya yang merasa juga masih takut atau keluarganya sehingga kalau keluarga takut penyandang disabilitasnya tidak mendapatkan hak nah ini yang memang untuk sasaran penyandang disabilitas ditambah lagi untuk pendamping dan keluarga itu harus inline kalau enggak juga kita karena belum terpedaya dengan baik penyandang disabilitas sehingga memang yang sasaran tempa awal adalah keluarga dan pendamping itu harus harus katam dulu baru bisa kita ke sasaran selanjutnya karena kita kemandirian masih sangat kurang bagi teman-teman itu barangkali Bu Ika yang bisa kami respon baik terima kasih banyak Bu Inong mungkin lain kali kita bisa bergandingan tangan lagi kita bisa membuat tambahan-tambahan yang memang sekarang sudah mulai kita spesifikan dengan sasaran dan juga kebutuhan sesuai dengan masing-masing karakteristik disabilitas oke sedikit sedikit Bu Ika jadi gini hukum ada Bu Yeni Bu Nurul dan Bu Tirza dan teman-teman lain yang tergabung kita kan lagi membuat revisi pedoman yang tadi saya sampaikan jadi minimal informasi dasar seperti kita membuat pedoman dasar dulu pedoman standar nanti baru kita terbitkan juknisnya kalau bisa informasi tadi dengan berbagai sasaran atau hal-hal yang belum masuk di buku pedoman termasuk juga variable-variable indikator yang akan kita lihat Dr. Tirza itu kita cantolkan dulu di sana kemudian how to-nya kemudian bagaimananya mekanismenya kita sedikit kita sedikit saja di dalam itu kemudian nanti persasaran akan kita elaborasi lebih detail jadi mohon nih Bu Yeni kita kalau nggak salah dua kali lagi ya Dr. Tirza barangkali Bu Yeni dengan staff juga sudah pernah dan kalau saya lihat undangan selalu diundang di internal rakor kita jadi mudah-mudahan ini menjadi pembekalan dan yang hasil dari Bu Nurul banyak sekali informasinya Bu bisa kami di-sharingkan yang ini untuk penyempurnaan buku pedoman juga itu tambahannya Ibu Ika makasih banyak boleh Ibu Ika sebentar ya boleh silahkan Dr. Tirza ini ada pakar-pakarnya semua jadi ada Ibu Inong ada Ibu Yeni Ibu Nurul jadi rasanya yang disebut tadi ada menyebut ada form assessment dari penyandang disabilitas jadi penentuan assessment itu rasanya bagus juga kita godok bersama karena misalnya penyandang tadi gangguan fisik kemudian apakah ada gangguan mental dan sebagainya itu kan jadi organisasi profesi bisa memberi masukan jadi kami sudah meminta juga form untuk assessment dari ragam penyandang disabilitas karena kan harus melihat fisiknya pemirisan fisik itu juga itu adalah kompetensi bidang dari pedosri juga supaya lebih menyempurnakan Ibu Inong dari Kemensos juga dan juga sudah ada buku alat bantu Ibu Inong buku alat bantu ini berhubungan dengan ini bukan hanya KIE tadi Ibu Inong menyatakan alat bantu kita sudah membuat buku alat bantu apa saja kemudian bagaimana ukuran dan sebagainya itu ada di pihak GIFU juga dan sudah bisa juga nantinya Ibu menjadi kita referensis untuk menentukan alat-alat bantu dengan beragam ya Ibu dari anggota gerak atas leher tulang belakang sampai anggota gerak bawah sudah dibuat oleh pedosri karena diminta juga ini oleh Kemenkes dengan Kemen Sos Ibu begitu Ibu terima kasih terima kasih nanti saya nambahin siap Bu Inong kita selalu siap untuk kolaborasi kita selalu juga dibantu oleh teman-teman dari sub-bit GIFU dalam pelaksanaan orientasi maupun dalam penyusunan media kita mudah-mudahan ini bisa terus bisa kita kembangkan lebih luas lagi ya Bu Inong untuk kemudian untuk teman-teman Bukus Keismas baik atau dari organisasi kesehatan kita kan sudah punya buku kedoman pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyandangan disabilitas sosial dewasa misalnya bagaimana pemeriksaan hidupamil pada penyandangan disabilitas misalnya atau misalnya bagaimana mengukur apabila tidak punya tangan bagaimana mengukur IMC dan lain-lain itu ada di buku kedoman kita dan juga kalau seandainya males buka buku kedoman kita tahu jadi kadang-kadang kita males baca teman-teman dapat melihatnya di youtube kesehatan keluarga kita sudah tenang melaksanakan orientasi rekamannya bisa bapak ibu teman-teman ulang untuk dilihat bagaimana memberikan pelayanan test pro bagi penyandang disabilitas terima dan juga juga ada tadi video yang pada saat di awal acara kita tampilkan sekilas tentang walaupun tidak depil tentang bagaimana memberikan pelayanan kesehatan reproduksi bagi teman-teman kita penyandang disampilkan mungkin itu Mbak Ika terima kasih baik terima kasih dokter Yeni Bu Inong dokter Tilsa dan juga Bu Nurul ada pertanyaan ibu yang sempat dijapri ke saya sepertinya yang bertanya malu untuk chat di kolom zoom jadi yang ditanyakan adalah seperti ini ini sepertinya lebih cocok untuk Bu Nurul sepertinya karena berdasarkan hasil kajian jadi menanyakan mengenai rekomendasi Bu Nurul bahwa daerah harus mendukung kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas bagaimana cara advokasinya dan juga caranya agar program tersebut bisa nyantol atau menjadi hal prioritas daerah karena sebetulnya sudah banyak juga yang dilakukan oleh baik itu organisasi profesi maupun Kementerian Kesehatan sendiri agar disabilitas ini juga bisa digandeng oleh pemerintahan daerah namun dari hasil kajian ibu ada gak bu misalnya tips-tips khusus atau pendekatan-pendekatan yang sempat ibu dapatkan ketika menggali dari hasil kajian tersebut monggo bu nurul kami persilahkan kalau ingin coba memastikan bahwa kesehatan reproduksi dan juga media KIE itu masuk di programnya pemerintah daerah khususnya dinas kesehatan menurut saya memang harus masuk ke dinas kesehatan RAD rencana aksi daerah itu memang secara sistem kan sekarang sudah ada RANPD yang kemudian dia kewajibannya sebetulnya di RAD provinsi tapi sebenarnya di RANPD itu juga memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk memasukkan isu kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas nah ini sebenarnya bisa menjadi salah satu dasar untuk kemudian menghubungkan terkait dengan pemberian informasi dan layanan kesehatan reproduksi pada penyandang disabilitas itu berdasarkan RAN penyandang disabilitas itu salah satunya yang kedua memang itu harus menurut saya pendekatannya pastinya ke Bapak Enda kalau pengalaman kami misalnya di Jogja ya tentu saja itu ada dari dinas itu memang sebaiknya berhubungan berkomunikasi dengan teman-teman disabilitas sehingga biar mereka juga menyuarakan kepentingannya menyuarakan kebutuhannya jadi memang ada komunitas biasanya kan di daerah-daerah itu ada itu bisa kemudian saling berkomunikasi berkontak dan kemudian biarkan teman-teman ini kemudian menyampaikan bahwa kami mempunyai kebutuhan ABCD ini di samping dan itu akan ditangkap oleh dinas walaupun nanti dari dinas juga sebetulnya sudah punya perencanaan saya sih pengalaman-pengalaman saya dari beberapa daerah yang kemudian kami juga ikut terlibat di dalam bagaimana mendorong memasukkan isu-isu ini adalah dari kami dan juga dari organisasi-organisasi disabilitas berkendeng tangan dengan juga dengan dinas terkait untuk kemudian terus-menerus menyampaikan masukannya ini dan juga menyampaikan melalui musrenbang itu secara celuh formal tapi kemudian yang jalur selain formal juga melakukan pendekatan khusus ada audiensi nah audiensi itu tentu saja bisa jadi menggunakan berkanding tangan dengan tadi dari organisasi-organisasi disabilitas biar mereka menyampaikan audiensinya dan kemudian dari dinas akan menanggapinya sehingga dari situ akan menjadi dasar untuk kemudian pengalokasian penyusuran program dan pengalokasian anggaran di daerah nah itu kalau harapannya memang biasanya kan yang coret-coret itu dari Bapada nah itu tapi tentu saja kalau memang sudah ada dasar disana ada memang itu kebutuhan tapi di samping ada kebutuhan tadi kan memang ada mandat dari pusat menurut saya sih seperti itu terima kasih baik terima kasih banyak Bu Nurul mohon izin kebetulan ada di di ring zoom ini ada dari kesga DIY kalau saya tidak salah karena kebetulan DIY juga menjadi tempat kajian Bu Nurul melakukan mapping data disabilitas kemudian juga provinsi DIY ini termasuk provinsi yang memang sudah komit dengan disabilitas tadi bisa dilihat dengan adanya kajian dari hasil kajian Bu Nurul bahwa memang puskesmasnya sudah memberikan penandisabilitas kalau tidak salah tadi salah satunya adalah puskesmas pergasan mungkin bisa diberikan tanggapan dari kesga DIY terkait dengan komitmen pemerintah daerah DIY pada disabilitas dan juga pengalaman-pengalamannya terkait dengan disabilitas mohon izin dari kesga DIY apakah bisa monitor saya panitia panitia boleh dibantu dari kesga DIY untuk di unmute selamat selamat siang ibu oh sepertinya masih terkendala sinyal selamat siang ibu dari kesga DIY oh masih terkendala sinyal sepertinya sebentar dari puskesmas baik sepertinya dari provinsi DIY masih terkendala mengenai sinyal baik terima kasih karena tidak ada pertanyaan oh mohon izin mbak Ika komputer tidak bisa untuk kamera dan juga tidak bisa untuk unmute ya mohon izin ibu sudah kami unmute apakah masih bisa menanggapi ibu sudah kami coba unmute oh sepertinya tidak bisa juga oke baik di kalom chat juga tidak ada pertanyaan lagi kemudian acara ini juga kami siarkan melalui link youtube tadi saya sudah minta bantuan panitia untuk monitor apakah di link youtube juga ada pertanyaan tapi sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi kami cukupkan sekian namun sebelum kita tutup sesi ini mohon dapat disampaikan closing statement terlebih dahulu sekitar satu atau dua menit dari para pembahas dan pemateri pada sesi ini kami persilahkan terlebih dahulu kepada ibu inong untuk memberikan closing statement bu terima kasih baik baik bapak ibu sekalian terima kasih hari ini luar biasa kita bertemu dalam apa namanya virtual zoom walaupun masih sudah kondisi 70% pertemuan jadi intinya adalah penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama hak inklusif dengan yang tidak jadi sehingga bagaimana kita bisa melakukan pemenuhan hak ini kepada mereka kita yang diamanahkan apalagi yang ada di undang-undang nomor 8 tahun wari 2016 sudah seharusnya melakukan apa yang menjadi kewajiban kita untuk pemenuhan hak mereka jadi besar harapan kita informasi hari ini menjadi sesuatu yang luar biasa yang bisa kita jadikan sebagai pedoman standar yang kemudian mereka bisa menggunakan di semua ragam disabilitas semoga apa yang ada informasi yang tersedia bisa kita satukan dan bisa membantu masyarakat terutama bagi penyandang disabilitas keluarga dan pendamping semuanya demikian barangkali Mbak Ika baik terima kasih banyak Ibu Inong atas kursi statementnya kami persilahkan dokter Yeni Yuliana untuk memberikan kursi statement dok kami persilahkan terima kasih terima kasih Mbak Ika Bapak Ibu sekalian tadi sudah disampaikan di Inong bahwa teman-teman penyandang disabilitas mempunyai hati sama terhadap pelayanan kesehatan dan kita harus memberikan layanan intusif bagi penyandang disabilitas Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian metin media dan juga layanan kesehatan pada penyandang disabilitas ini untuk kesehatan reproduksi yang sudah disusun oleh Ibu Nurul kami mohon ini bisa dapat dilihat dapat dibaca sebagai nanti bisa sebagai panduan atau juga masukan bagi kita baik kami di Tegak Pusat maupun Bapak Ibu di Dinas Kesehatan dan teman-teman di layanan kesehatan dalam mengembangkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas karena kita tadi tahu bahwa teman-teman penyandang disabilitas terkait dengan kesehatan reproduksi pengetahuan mereka masih sangat minding masih sangat rendah kemudian juga akses kelayanan kesehatan juga masih rendah oleh sebab itu kami harapkan teman-teman di pembeli layanan bisa lebih sensitif dalam memberikan pelayanan bagi teman-teman kita penyandang disabilitas dengan mungkin dengan bantuan media-media yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan maupun dari kami yakin juga dari Sabda sudah banyak media-media kami banyak pelajar dari Sabda Bu Nurul terkait dengan media-media KII yang sudah dibuat oleh Sabda bisa dimanfaatkan dalam pemberian media KII dan juga dalam memberikan pelayanan kepada teman-teman kita penyandang di Sabda Terima kasih sekali lagi untuk Bu Inong Bu Nurul Dr. Trinza dan Bapak Ibu teman-teman semua mudah-mudahan kita bisa memberikan pelayanan sesuai dengan haknya masing-masing terutama bagi teman-teman kita penyandang disana terima kasih Mbak Ika Baik terima kasih banyak Dr. Yeni Yuliana kesempatan terakhir kami persilahkan kepada Ibu Nurul Saada selaku konsultan yang sudah banyak membantu kita terkait dengan penyusunan mapping data dan kebutuhan disabilitas kami persilahkan Bu Nurul Terima kasih Mbak Ika sebenarnya saya mengucapkan apresiasi terima kasih sekali kepada Kementerian Kesehatan yang sudah kemudian betul-betul punya komitmen untuk memberikan dukungan untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dengan melihat bahwa ternyata memang ada kebutuhan berkaitan dengan media KIX Pro bagi penyandang disabilitas dan dari komitmen itu terlihat dari adanya kajian ini sendiri nah kami sebagai organisasi disabilitas mencoba mengkontribusikan pengetahuan pengalaman kami jaringan kami untuk kemudian bisa berkontribusi di dalam proses-proses penyediaan media KIE kesehatan dan produksi yang ramah disabilitas yang aksesibel yang sebenarnya yang akan nanti akan disusun akan diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan atau pihak-pihak yang nanti memang mempunyai apa namanya konsen untuk pemberian informasi dan juga edukasi bagi teman-teman penyandang disabilitas dan tentu saja harapannya ke depan dengan adanya apa namanya hasil penelitian atau hasil kajian ini walaupun tadi wilayahnya masih di Jogja dan ini terbatas kepada 10 orang tapi ini setidaknya bisa memberikan gambaran terkait dengan kebutuhan kebutuhan bagi ragam-ragam disabilitas tersebut karena memang terkait dengan kebutuhan berdasarkan ragam itu tidak apa namanya tidak akan jauh berbeda dari satu ragam tapi kalau berbeda ragam disabilitas atau subragam disabilitasnya pasti cukup berbeda nah itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf atas semua kekurangan atas semua keterbatasan yang yang bisa saya apa namanya terkait dengan penelitian ini berkaitan dengan hasil mungkin kalau ada kekurangan saya sebagai konsultan mohon maaf atas semuanya tapi kemudian harapannya ini tetap bisa digunakan hasil kajian ini ke depan dan tentu saja kami secara pribadi saya Nurul Saada Andriani ataupun Sabda tetap akan men-support dari proses-proses ini sampai ke depannya terima kasih baik terima kasih banyak Bu Nurul tentunya harapan yang diharapkan oleh Bu Nurul itu sama dengan kita semua bahwa nanti hasil kajian ini juga menjadi dokumen bersama yang bisa dipergunakan secara bersama baik oleh organisasi profesi maupun kementerian lembaga yang terkait dengan penyandang disabilitas terima kasih banyak untuk terakhir saya mohon izin untuk kita berfoto terlebih dahulu dengan narasumber sebentar saya bantu untuk foto sebentar ya Bu boleh ke kamera sebentar ya Bu saya hitung saya bantu untuk dihitung sebentar 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 ini sepertinya sedang ngelok ya ya ada empat sebetulnya acara hari ini juga disiarkan melalui YouTube nah yang untuk di zoom ini kita sudah ada hampir 100 tadi sekitar sekarang 93 ada empat layar jadi boleh Bapak dan Ibu menghadap terlebih dahulu ke layar kita foto bareng-bareng dengan narasumber yuk kita mulai dari hitungan pertama lembar pertama satu dua tiga kemudian halaman pakai gaya apa baik kan pakai gaya apa boleh Bu gaya yang apa ya gaya sarah hio yang keren boleh boleh gaya cantik mata sehat eh salah telinga sehat ya gimana dokter Tirza ikutin aja Bu ikutin yang bisa divisualisasi ya betul sesuai dengan ininya cantik Merah merah semangat udah udah belum sudah sudah Ibu terima kasih banyak terima kasih Mbak Ika Bu Yeni Nurul ditunggu hasil penelitiannya ya bisa bisa dapatkan ya Mbak Nurul Mbak Nurul disukir apa Kak saya dari Sabda dari oh iya dari Sabda jadi kecampur minta ya Mbak Nurul ya Nurul nanti lewat Bu Ika lah dengan Bu Yeni oke makasih banyak izin live Ibu terima kasih semua baik terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk sesi diskusi kami cukupkan sekian saya selaku moderator mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan baik yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian acara kami cukupkan di sesi ini kami kembalikan kembali ke Mbak Devi selaku MC terima kasih banyak mohon izin baik terima kasih Mbak Ika yang sudah luar biasa memandu jalannya panel diskusi ini kami juga mencapai terima kasih kepada para narasumber yang luar biasa juga dalam memaparkan materinya sehingga bisa meningkatkan pemahaman kami semua para peserta webinar kali ini dan tentunya berharap terdepannya nanti kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok penyandang disabilitas usia dewasa untuk itu Bapak dan Ibu kita harus selalu bekerjasama koordinasi itu penting karena tidak hanya pemerintah pusat saja yang perlu mensukseskan ini tapi juga harus ada kerjasama dan koordinasi dengan organisasi profesi kemudian dengan parameter pembangunan lembaga dan tidak lupa dengan pemerintah daerah sesuai tadi apa yang direkomendasikan oleh Bu Nurul pada paparan hasil kajian baik Bapak dan Ibu tibalah kita di akhir acara diseminasi strategi komunikasi informasi dan edukasi serta pelayanan kes pro bagi penyandang disabilitas usia dewasa untuk itu mari kita undang terlebih dahulu dokter Yeni Yuliana selaku subkoordinator substansi akses kesehatan usia reproduksi dan pelayanan korgu berencana untuk memberikan sambutan penutupan pada akhir acara webinar kali ini kepada dokter Yeni kami persilahkan terima kasih Mbak Desi Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bapak Ibu sekalian terima kasih kita tadi dari pagi sampai siang hari ini sudah melaksanakan diseminasi mapping kebutuhan media KIA pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas usia dewasa kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada WNFPA yang selalu support untuk kegiatan-kegiatan kita terkait dengan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas ini kepada Ibu Nurul yang sudah melakukan mapping bagi kegiatan kita ini sebagai konsultan dan selalu melukung kegiatan-kegiatan kita terkait dengan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas dan juga Bu Tirza dari KEDOSRI terima kasih Bu Tirza atas dukungannya selalu dari KEDOSRI dukungannya terima kasih Bapak Ibu sekalian juga Bu Ino tadi dari Direkturat PTM Bapak Ibu dan teman-teman dari Provinsi Kabupaten Kota dan juga KOSKESMA kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Direktur dan juga Ibu Koordinator yang tidak bisa menutup acara kita pada siang hari ini karena ada tugas yang tidak bisa mereka tinggalkan mungkin kita tutup saja dengan mengucapkan Alhamdulillah Wirabbir Alamin bersama-sama atas izin Bapak Ibu sekalian kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan acara ini bisa membawa manfaat bagi kita semua dan terutama bagi teman-teman kita penyandang disabilitas terutama dalam pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas demikian Wajirahi Taufiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik terima kasih dokter ini yang telah menutup pertemuan kita pada siang hari ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peran arasumber para peserta yang telah berpartisipasi secara aktif pada webinar kali ini semoga apa yang kita bicarakan kita diskusikan dan kita dengarkan bersama-sama hari ini berilai pahala dan dibalas kebaikan oleh Allah SWT dan dapat mendukung kita nantinya dalam pertemuan kita sehari-hari demikian Bapak dan Ibu kami atas nama panitia mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penelenggaraan pertemuan ini ada kendala dan juga kekurangan apabila Itaufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih salam sehat sehat Indonesia terima kasih Bapak dan Ibu terima kasih Mbak Devin terima kasih banyak terima kasih Dr. Tirza terima kasih Ibu Inong Mbak Elvira terima kasih Bapak dan Ibu dari terima kasih Ibu Tisa semuanya Ibu Ibu Iengi terima kasih izin lift kita izin lift silahkan Bu terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang masih ada di link Zoom kami izin untuk end meeting ya Bu terima kasih banyak sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya terima kasih terima kasih